Selamat sore Bapak Ibu sekalian, para kamu undang-undang dan rekan-rekan media yang terhormat Selamat datang di Bentara Budaya Yogyakarta dalam diskusi seni yang bertajuk eksplorasi kultur lokal dalam kompetisi seni Saya akan mengucapkan selamat sore dan selamat datang kepada Ibu Kuriani, Kepala Bentara Budaya Yogyakarta Kepada Ibu Paulina Dinarstisti, Manager Operasyon Bentara Budaya Ibu Maya Rezano, Corporate Education Health UOB Indonesia Dan para panel diskusi hari ini yang akan dihadir oleh Bapak Erwin Rahanjo Selaku kolektor seni dan pemilik galeri Kemudian Bapak Indityo Hadi Purnomo, Teniman, Pemilik Cemeti Co-Founder IVAA Bapak Mika Susanto, Kurator dan Dosen dan Moderator kita hari ini adalah Bapak Bambang Asbidi Wijanato Saya akan perkenalkan sedikit tentang Yomi Painting of the Year Sebagai salah satu bank yang terpuka di Asia, UOB di Indonesia Percaya bahwa seni memegang peranan penting dalam memperkaya kualitas hidup setiap insan masyarakat Serta memperang hubungan dengan komunitas sekitar Hal inilah yang membentuk pilar penting dalam rangkaian program tanggung jawab sosial perusahaan UOB Baik secara grup maupun di Indonesia yang berfokus pada bidang seni, anak-anak, dan pendidikan Sejak tahun 2011, UOB Indonesia meluncurkan kompetisi tahunan UOB Painting of the Year Yang serentak juga diselenggarakan di negara-negara lain Seperti di Singapura, Malaysia, dan Thailand Setiap tahunnya kompetisi ini menjaring banyak pendatang seniman pendatang baru dan profesional Yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan seni di Indonesia maupun di Asia Tenggara Jadi kompetisi seni ini Bapak Ibu selain ada di tingkat negara Indonesia Ada juga di tingkat Asia Tenggara yang bertanding bersama seniman-seniman dari negara-negara lain Pada diskusi hari ini kita akan menggali pandangan dari para praktisi dan pakar seni Serta melihat sejauh mana eksplorasi kultur lokal Ini karena ngomongnya kultur lokal, semua bisa partisipasi dong ya Oke, dalam kompetisi seni ini Nah, untuk mengawali acara kita hari ini Saya mengundang Ibu Paulina Dinartisti Selaku Manager Operasional Bentara Budaya Untuk memberikan sambutan Silahkan Ibu, kita beri tepuk tangan yang ber ya Terima kasih Mbak MC Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan saya Dinartisti dari Jendara Budaya Dan juga mewakili Bapak Frans Sartono Direktur Program Negara Budaya Yang telah hari ini berhalang hadir di Jogja Tapi beliau menyampaikan salam budaya buat semua Pertama-tama akan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Terima kasih Kami juga pada kesempatan ini ucapkan terima kasih Dengan kebanggaan karena boleh ikut berpartisipasi bersama Yobi Untuk bantu mengembangkan wacana dengan seni lupa Terutama seni lupa Indonesia Kerjasama kami ini yang kedua kali Yang pertama pada saat di Jakarta Kami juga menelenggarakan diskusi bersama Yobi Pada saat itu dilaksanakan tanggal 24 Mei Di Jendara Budaya Jakarta Pengambil tema Peran kompetisi seni dan lahirnya jawaran seni lupa Ditentu berkaitan dengan Misi dan visi Yobi Yang ingin mengembangkan seni lupa di Indonesia Pada saat itu pembicara yang hadir ada Mas Hanapi Kemudian Pak Edwin Rahatjo juga hadir Kemudian Pak Ipung Purhamasidi Kurator Universitas Budaya Yang juga dimoderatoria oleh Tepak Tambang Mungkin sedikit boleh share hasil dari diskusi di Jakarta Bahwa perlu ada di trigger bagi para seniman Berdapat secara konsisten berkarya Bukan hanya berakhir di kompetisi Sehingga para seniman tetap mampu berkarya Dalam industri seni lupa Yang terkadang lias antara kepentingan pasar Dan idealisme kesehatan penciptaan seni Lalu sore hari ini Kita akan sama-sama mengikuti diskusi Dengan tema eksplorasi kultur lokal Dan dalam konteks ini Kami berharap Tenggara budaya berharap Bahwa diskusi sore hari ini Semakin memperkaya Atau mengkapi Apa yang sudah dirimpis di Tenggara budaya Jakarta Pada bulan Mei kemarin Sehingga nanti pada tanggal 28 Mei Rencananya diskusi juga akan berjalan Tenggara budaya Bali Bersama Pak Bambang juga ya Pak Jadi keliling nih Pak Bersama seliman juga di Bali Sehingga akusiasme teman-teman berupa Teman-teman seniman tidak hanya Jakarta, Jogja, dan Tari Tapi harapannya seluruh Indonesia Dapat merespon kegiatan ini Jadi hal yang positif Dan dunia akan mengembangkan seni rupa di Indonesia Akhir kata Kami, negara budaya Mengucapkan sekali lagi terima kasih Dan mohon maaf Bila dalam persiapan Maupun penyelenggara Ada hal-hal yang belum berkenan Tapi kami berharap Ini bukan kerjasama yang terakhir Tapi justru awal Boleh Ibu untuk kedepannya Semoga kita sama-sama boleh berpartisipasi Dalam mengembangkan seni rupa Indonesia Selamat berdiskusi Selamat mendapatkan wacana baru Untuk pemberkaya perkembangan seni rupa Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sebelumnya Kami juga Atas mama Bang Yogi Indonesia Ingin menyampah Para hadirin Pela hadirin disini Terima kasih banyak Atas kehadiran ruangan yang Cukup full ya Penuh sekali Tapi bahagia sekali Melihat atusiasme Dari Teman-teman Dari Jom Cengkapa Ingin Sama-sama Mendengar Diskusi semi hari ini Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Pertama-tama kami ingin Ucapkan terima kasih Sekali lagi Kepada pihak Mentara Budaya Diwakili oleh Ibu Buryani Laku kembang Mentara Budaya Yogyakarta Dan juga dengan Ibu Tinan Tisti Dari Jakarta Manager personal Dari Mentara Budaya Kami telah melakukan Beberapa berbicara Berwakil Lepas peras Dan inilah Wujudnya ya Ibu Tinan Akhirnya kita bisa jalan Sama-sama Dari Jakarta Kemudian hari ini Jogja Dan nanti Akhirnya pulang Bali Bersama-sama Dengan Pernah-pernah Pembicara kita Saya juga Menyempat Dahulu Para Pernama Bapak Edwin Raharjo Yang sudah Kita kenal Baik Saya sangat dekat Dengan UOB ya Pak Edwin Kita Karena Pak Edwin Merupakan Ketua Daripada Dewan Curi UOB Painting of the Year Selama Dua tahun Jadi kita Banyak juga belajar Di Pak Edwin Selaku Memilik Daripada Edwin Gallery Dan juga Seorang Seorang Collector Yang sangat handal Kemudian Tadi saya baru Berkenalan dengan Mas Mikkel Terima kasih Sudah kesahat Beliau adalah Seseorang Yang sangat Genius Menurut saya Dan Mampil S3-nya Sekarang Dan Katanya Nanti akan Membuat Research Semi Ya Mengenai UOB Wah Saya Bahagia sekali Justru kita harus Dikritik Supaya kita bisa tahu Dimana Posisi kita Dan juga Mas Mikkel punya Putra Yang ternyata Berbakat Tadi saya Dari beberapa Lepasanya Sangat-sangat Keren Sangat-sangat Sangat Artis Buda Kedepan Dan juga Yang sudah Kita kenal Tentunya Yang punya Jogja Terima kasih Sudah hadir juga Dari Cimati Gallery Sudah tidak perlu Diperkenalkan lagi Dan tentunya Saya sampaikan juga Semua Cinemat Semua Korator-korator Mahasiswa Juga Terusnya Ada di sini Juga Para Perubah-perubah Terima kasih Sekali lagi Atas Kehadirannya Dan juga Saya ingin menyapa Para Alumi Daripada Yobi Yang telah Memenangkan Ada yang Mungkin Dari satu kali Diperkenalkan Hari ini Ada enggak ya Mas Gat Ton Indrajati Pernah pemenangkan Bahkan di mana Kita beri tepuk tangan Kepada Mungkin semua Semua Akhir ini Pemenang Apakah boleh Berkenan Untuk Berdiri Ada Mas Anggar Ayo Mas Anggar Mas Gatot Indrajati Antot Ada Mas Antot Bia Antot Bia Antot Bia Antot Mas Isur Mas Isur Mas Isur Mas Isur Mas Isur tadi ada 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 Kita beri tepuk tangan sekali Mereka ini Mas Isur Mas Isur Mas Isur Mas Iur 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 Jadi dikira Mungkin Sebagai Wujud juga Daripada Komitmen Yobi Di dunia Seni Opan Indonesia Sudah Melahirkan Banyak sekali Pernampan Menang Tujuh Pemenang Yang menang Menggondol UOB Saus UOB Yang menang Untuk Indonesia Termasuk Untuk Asia Tenggara Jadi Nama-nama Mas Bukti Mas Kuku Mas Anggar Mas Gatot Mas Isur Semua Sudah Diketan Dan juga Kita sering Undang Mereka Di Singapura Di Thailand Sharing Yang berbicara Manek Hidupan Indonesia Jadi Kita Sangat Bahagia Sekali Bahwa Semua Bisa Hadir Di Sini Sebelumnya Kami ingin Menyatakan Sekali lagi Tadi Mbak Naja Sudah Sampaikan Juga Bapak UB Sebagai Sebuah Bapak Asing Yang berlaku Singapur Kami sudah 80 tahun Berdiri Di Asia Tenggara Dan Nama-nama Komitmen Kami Dibinang Sini Sudah Berjalan Dari Tahun 1982 Berarti Tahun Ini Kita Sudah Menginjat 37 Tahun Dan Kompetisi UB Bending Om Diri Adalah Satu Wadah Kami Untuk Membidikan Kontribusi Kami Di Tidak Senirupa Di Negeri Ini Dan Kami Percaya Bahwa Senirupa Ini Akan Mengangkat Kerajaan Kita Mertabat Kita Sebagai Semua Bangsa Dan Indonesia Dikenal Sebagai Satu Art Hub Yang Sangat Sangat Kaya Dan Kita Kita Di Singapur Di National Gallery Singapur Kita Ada Satu Galeri Yang Dinamakan UB South Art Asian Galeri Di Dimana Kita Menyimpan Banyak Sekali Lukisan Lukisan Yang Masuk Dari Lukisan Perupan Indonesia Dari Landir Sales Jodot Avandi Milik Yobi Jadi Yobi Itu Memang Sebuah Bank Asia Tetapi Kita Sangat Menginginkan Dapat Serah Di Dalam Panggung Dunia Segerupa Asia Tenggara Mungkin Saya Ini Tuga Perlihatkan Apa Saja Yang Kita Lakukan Pengengdaraan Daripada Tegiatan Tegiatan Kita Jadi Kalau kita Lihat Memang Kita Melakukan Kegiatan Siasar Ini Sebagai Rakyat Dari Bisa Sekali Juga Untuk Kelanjutan Daripada Sustainability Kita Dan Kita Fokus Pada Tiga Bidang Yaitu Seni Yaitu Bidang Insan Dan Anak Anak Disini Kita Bisa Lihat Bahwa Selama Kurun Waktu Beberapa Tahun Ini Terutama Di Tiga Tahun Terakhir Ini Kita Sangat Aktif Berkontribusi Untuk Kegiatan Kegiatan Yang Terkait Sedi Kita Cukup Aktif Untuk Berpartisipasi Di Jakarta Arbaga Yang Merupakan Penyembaraan Daripada Ekshibition Daripada Indonesia Termasuk Juga Exhibition Dunia Kita Juga Berdepartisipasi Di Yogi Artspace Yang Di Singapur Juga Dua Tahun Terakhir Juga Beberapa Anak Anak Dari Yayasan Yasan Seperti Anak Yang Berkebutuhan Khusus Dan Anak Kurang Mampu Dan Baik Publik Karyawan Dapat Beri Hasil Karya Mereka Kita Donasikan Kepada Yasan Yasan Yang Kita Kepulau Kita Juga Ada Kegiatan Valit Rizun Yaitu Karyawan Kita Turun Hari Ini Untuk Membantu Yayasan Yasan Untuk Turun Belajar Seperti Hari Ini Juga Ingin Berterima Kasih Mbak Otvi Dan Juga Pak Latif Dari Cabang Yogi Yogyakarta Terima kasih Tadi Pagi Banyak Teman-teman Kamu Dan Cabang Berterima Bersiasi Untuk Membantu Anak Mulai Dari Kisian Anak Biasa Yasa Dan Banyak Artalk Seperti Hari Ini Yang Kita Akungan Nah Ini Tahun 2018 Khususus Tadi Sudah Di Kedepan Ini Kita Akan Kita Sudah Buka Kompetisi UBD New Three Hingga 3 September Dan Harganya Akan Dilakukan Di Tangan Tanggal Oktober Kemudian Tingkat Singapur Tingkat Asi Tenggara Di Tangan 1 November Dimana Nanti Kita Akan Melihat Hasil Karya Yang Menang Dari Kita Setiap Menerima Dari 1.000 Karya 1.500 Karya Kurang Lebih Ada 50 Yang Yang Terima Terbaik oleh Para Panel Juri Kami Dan Tahun ini Kita Mencapai Kesempatan Untuk Dapat Pelakuan Exhibition Di Galian Nasional Ini Merupakan Sebuah Penghargaan Bagi Kami Pertama Kami Kita Bisa Di Galian Nasional Selama Satu Dulu Untuk Berikan Penghargaan Kepada Para Karya Finalis Seniman Indonesia Di Wan Juni Tahun Ini Kita Berkerjasama Dengan 3 Tokoh Pak Entang Yarsoy Sudah Dikenal Di Jakarta Walaupun Beliau Tinggal Di Amerika Ketika Dafteri Berkesempatan Untuk Terbang Ke Jakarta Untuk Nanti Memili Hasil Karya Terbaik Dr. Giyu Wahono Seorang kolektor Seni Sangat Memilih Pengetahuan Yang Cukup Tinggi Mengenai Sejarah Seni Rupa Di Indonesia Dan Dunia Kemudian Pak Pak Penulis Nanti Tipe Seni Yang Sudah Tipe Tahun 1960 Ya Sangat Kini Pangkat Jadi Lewat Juri Inilah Yang Akan Menjadi Tokoh Tipe Yang Memilih Nanti Hasil Karya Terbaik Untuk Indonesia Dan Cipun Nya Juang Indonesia Kase Tipe Baik Hari Ini Kegiatan Tadi Juga Kita Sudah Katakan Bahwa Kita Sudah Jalan Ya Dari Bulan Mei Kemarin Kemudian Di Bandung Kita Bekerja Sama Dengan ITB Tapi Kembali Jauh Jakarta Dan Kembali Ketera Budaya Jadi Yang Lalu Komunisi Diskusikan Dengan Suruh Kalian Dibon Para Kompetisi Seni Dan Para Jawa Seni Lupa Dan Di Bandung Kompetisi Seni Dan Juta Seni Seniman Sebagai Kreator Seni Jadi Hari Ini Mas Bambang Lebih Seru Lagi Mas Bambang Bicara Eksplorasi Kultur Lokal Dalam Kompetisi Seni Oke Nah Ini Kegiatan Yang Lebih Tadi Sampai Saya Katakan Bahwa Siasat Kami Berfokus Pada Seni Pendidikan Anak Jadi Kami Selalu Kita Banyak Berdasamaan Ini Beberapa Yang Kita Lakukan Dari Jakarta Hingga Nanti Balik Nanti Bulan Dan Tadi Siang Dengan Anak Dari Geria Ini Yang Paling Kanan Jadi Kita Berlokasi Depannya Mas Heri Dono Yang Sangat Baik Sudah Menjamkan Lokasinya Untuk 50 Anak Dari Yayasan Geria Yaktim Dan Guampang Jadi Para Agungi Kita Tadi Juga Bantu Anak Untuk Bisa Di Berkasi Selanjutnya Ada yang Menarik Kita Berbeda Sama Dengan Musim Macan Musim Macan Yang Baru Dimunculkan Awal Tahun Musim Macan Ini Adalah Satu Musim Indonesia Yang Akan Memangkan Kerajaan Kepenting Di Dunia Sinurban Indonesia Memang Mereka Merupakan Diklaim Sebagai Sebuah Museum Yang Akan Menjadi Sebuah Museum Yang Tergesa Sebenarnya Yang Tergesa Sebenarnya Dan Kami Duga Bangga Sekarang Dapat Bekerja Sama Juga Dengan Museum Macan Kita Sudah Melakukan Banyak Kegiatan Dengan Anak SD Dan SD Di Jakarta Untuk Anak SD Yang Lebih Di Kelas Menangat Kebawah Ada Seribu Belajar Ini Sebagai Kegiatan Outreach Yang Akan Dapat Memberikan Kesempatan Bagi Anak Anak Belajar Mengenai Kreativitas Seni Dan Kami Entah Apa Boleh Disampaikan Nggak Bahwa Mungkin Nanti Sebentar lagi Nanti Sampaikan Bahwa Salah Dada Anu Bemenang Domi Nanti Berkesempatan 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 Dengan Musimacan Bisa Saya Katakan Siapa Bocorak Ya Dan Dari 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 Kampanya Mengenai Ini Sangat Menarik Karena Kita Sponsor Kita Permission Di Musimacan Space Untuk Art Children Jadi Art Space Untuk Anak 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 Dari Sekolah Anak 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 Dari Publik Dari Tanyawan Juga Bisa Berkeras Dengan Artis Untuk Dilakukan Stasi Berdasama Ini Ini Bagus Sekali Nanti Kita Juga Benar Banyak Publik Yang 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 Merasakan Bagaimana Saya Dari Anak Anak Ini Rasa Dari Hati Wad Ini Ini Baru Bocoran Semuanya Jadi Saya Kepal Oke Nah Sasa Kepal Bocoran Kita Juga Adalah Kita Melakukan Ini Program Kita Maka Pantrisi Atau Penggalangan Dana Untuk Yasa Yasa Juga Jadi Bari Kita Juga Memberi Dana Setiap Tahun Ya Itu Bisa Tepat Saja Tapi Nanti Hasil Kepal Akan Diberikan Juga Kepada Yasa Yasa Yang Bergerak Sini Rupa Untuk Anak Anak Bisa Khususus Untuk Anak Indonesia Timur Nah Ini Minggu Lalu Ini Saya Sebaah Kiri Dengan Boss Saya Pak Kevin Line Yang Sebaah Kanan Berdewa Adalah Presiden Direktur Dari Indonesia Bersama Komisaris Dari Hasil Penggalangan Dana Ini Kita Munculkan Dengan Lari Lari 5K 10km Ada Juga Akarnak Walk 3,5km Diikuti Oleh Lebih Dari 2,000 Arewan Kami Berserba Duga Dengan Nasabah Dan Media Teman-teman Media Juga Ada Yang Lari Dari 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 Pompas 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 Dari 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 Pompas Nah Ini Suruh Sekali Dan Nanti Dari Hasil Perkembangan Ini Kita Juga Ada Kediatan Melukis Dan Hasilnya Dibuat Kerasi Tas Dan Kutulis Untuk Nanti Disubankan Kepada Anak Anak Di Wilayah Yusyakimor Di Daerah Dwaris Dan Ambon Jadi Memang Kita Mulai Berfokus Untuk Di Jawa Tetapi Mulai Melihat Yusyakimor Karena Yusyakimor Sebagai Satu Akita Saya rasa Dari Departemen Pendidikan Pendidikan Yang Terus Memakan Jadi Kegiatan Terlalu Banyak Sekali Yang Bisa Masih Banyak Lagi Tapi Kira-kira Lagi Yang Bisa Kita Bisa Jadi Tapi Berharap Bahwa Hari Ini 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 Akan Juga Memberikan Kita Dapat Kritis Dari Kira-kira Kira-kira Memang Indonesia Ada Satu Busar Seni Yang Sangat Kaya Dan Kita Selalu Berharap Kita Terus Menjadikan Seni Ini Menjadi Tamu Yang Baik Dari Kita Sebelum Kita Bisa Bereksplanasi Di Jual Dari Dan Juga Saya Mengajak Para Teman-teman Terupa Seniman Ataupun Mahasiswa Atau Mungkin Ibu Matanga Yang Menjadikan Akan Agar Acara Yogi Yogi 2014 Demikian Dari kami Dari Yogi Terima kasih Sekali lagi Saya Berikan Kembali Kepada Puan Manjana Terima kasih Bu Maya Tadi Menarik Banget Ya Painting Of The Year Di Indonesia Dari Tahun 2011 Sampai Tahun Ini Diselenggarakan Pemenangnya Ada Empat Ya Dari Indonesia Sudah Dapat Dari Indonesia Dan Semua Dari Jogja Semua Semua Jogja Jogja Semoga Tahun Ini Lebih Banyak Lagi Yang Memasukkan Karya Seni Lukis Biopainting Of The Year Baik Dari Para Seniman Di Jogja Maupun Daerah Sekitarnya Dan Semoga Lebih Banyak Lagi Pemenang Dari Sini Ya Oke Baik Kita Langsung Ke Diskusi Hari Ini Yang Bertema Eksplorasi Kultur Lokal Dalam Komotisi Seni Saya Mengundang Bapak Bambang Asrini Wijan Narko Yang Akan Menjadi Moderator Serta Bapak Bapak Enwin Raharjo Bapak 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 Susanto Yang Akan Menjadi Pembicara Kita Beri Tukuk Tangan Untuk Poli Rangk Bapak 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 Selamat 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 Pembicara Yang Dari Luar Ketam Ketam Pak Pah Bin Dan Juga Mas Mika Susanto Dan Mas Milit Terima Kasih Mas Saya Ucapkan Selamat Datang Dan Assalamualaikum Wb Telah Bisa Hadit Di Sini Kepada teman-teman, sahabat ada media juga ada seniman dan juga yang lain-lainnya terutama dua sahabatan yang menurut saya cantik sekali tadi dari keduanya perempuan yaitu Ibu Dinar sama Ibu Wayan wajahnya maupun konta Ibu terima kasih buat Ibu B dan Bentara Budaya kali ini tulus dan ikat tolong di kasih toko tangannya semoga bisa berjalan sampai kembali dan saya sebenarnya cukup grogi disini dibanding di Jakarta atau di Ibu, karena disini adalah usap gempa katanya gempa wajah saya gempa secara fisik maupun gempa secara jenil lupa baiklah jadi saya berpikir bahwa saya mendatangi sebuah area dimana disebut sebagai capital city of up tepuk tangan buat Jakarta disini adalah area paling unik hampir setiap hari ada peristiwa peristiwa dunia artisan yang unik sekali dan sebagainya saya cukup bangga meskipun agak grogi tapi untunglah saya diberi oleh kebebasan panertia yaitu Ibu mengundang para makar yang katanya ada yang sedius dan ada yang ahli apalagi mas Nidid yang mendapatkan kesempatan pertama dia tanya karena dia yang katanya mau pilih di Jogja oh no dan bukan gubernur Jawa Tengah atau dari keraton baiklah kali ini temanya tentang eksplorasi kultur lokal dalam kompetisi seni sebuah bincang seni di bentara budaya Yogyakarta disini terkenal dari UOB internasional atau Indonesia dalam program dan misinya JSA korporasi sosial responsibiliti yang menarik adalah ada beberapa meskipun ya mas Nidid saya berbicara sebentar sebelum mas Nidid sudah kelihatannya pergi sebesar oh enggak hai santai seperti kita tahu bahwa substansi dari ekspresi ekspresi lokal sangat mempengaruhi perjalanan sejarah seni Indonesia terutama era setelah tahun 90-an dengan adanya kondisi globalisasi atau 80-an akhir kita melihat salah satunya mas Dary Dono dengan kultur yang vokal sangat gentara dengar oleh inspirasi dari selu pangkai atau wayangnya dan kita coba nanti mendengar pinjauan dari mas Dary Dono terutama konteksnya dari kompetisi tapi kebetulan mas Nidididio adalah seorang Jui juga mantan Dary Dono pada tahun berapa mas tahun lalu ya disini juga ada hasil pendapatan Jui itu menghasilkan mas Kupo yang ada ya sekarang yang ada disini terima kasih datangannya mas Kupo baik selitas lagi bahwa ada beberapa kontak secara kata-kata dengan istoran internasional pengakuan Jidur Wanyusia yang diberi buatan-buatan lokalitas salah satunya adalah mas Nididio dan yang keduanya kemungkinan mas Nididio dan punya pandangan agak berbeda dengan term of reference dari topik kita mungkin tapi terserah nah yang keduanya adalah mas Nididio mungkin bisa menceritakan pengalaman-pengalaman artistiknya dan juga dan juga salah satu yang pendiri dan cemeti yang sekarang hal yang yang cemeti menugang dari Indonesia visual archivian yang milik publik sebagai penanda jejak-jejak seni kontak orang Indonesia pertanyaan yang paling penting adalah apakah tetap disana muncul lokalitas silahkan mas Nidid sekarang dan yang memilih terutamanya buat mas Nidid terima kasih mas Bapak mas Bini di channel saya di channel untuk mobil yang pertama dan terima kasih kepada buku B lukisan tahun 2018 yang saya untuk menjadi salah satu diskusi yang berbanyak semacam sosialisasi perubahan untuk penulis UOP saya menyiapkan beberapa poin tersebut diskusi yang saya tulis di buku saya tidak saya cerita tapi kalau mungkin nanti saya baca makhluk kalian nanti saya tulis supaya saya tumbuh di atas karena saya sangat tertarik dengan tour yang disiapkan oleh manfaat sebagai pangkak pernah menjawab guru kamar yang dari hajatan besar UOP 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 jadi saya pikir ini satu cara sosialisasi yang menarik yang patut kita rancang UOP jadi bukan segeda halo ini kami UOP bikin apa namanya oposisi lukisan ayo maik itu di dalam format yang lain yang diskusi yang menurut saya sangat segeda sederah dan kita harus mendukung acara-acara seperti ini diskusi sebuah diskusi banyak jatuh tapi selalu kita tidak pernah puas dan kita tidak pernah puas akhirnya dan itu harus dapunkan baik toh yang dikuat oleh mas kawan-kawan sebetulnya ada di sini eksplorasi kultur lokal dan promotisi seni saya juga menyiapkan beberapa poiters yang itu betul cara saya yang saya turunkan dari sejujurnya yang saya menggunakan itu segerana yaitu lokalitas dan rektimasi berkualitas jelas makusum kurunan sama dari kultur lokal yang masuk oleh Masjabat yang beda pada kali adalah perspektifnya kalau saya melihat jelas perspektif Masjabat kemudian banyak melalui dengan diri pesan mengenai global di kemudian dari sana kita diharapkan mampu membuat kesimpulasi ini apa rumah kita mengenai global nah sementara perspektif saya saya akan tutup mengungkapkan peralaman-peralaman sehari-hari yang paling dekat yang paling segera dengan kita juga yang paling gampang jadi nanti bahasanya sangat segera kalau dibanding dengan bahasa yang bahas sepertinya bahasa saya calur disederhana karena saya mau membuka beberapa logika-logika yang jalan sekali kita tengok yang bisa menungkapkan dengaran-benaran yang lain yang tidak pernah juga kita tengok nah kalau saya menangkapi bahasa bahasa yang agak sulit nanti makin kita akan beruang kita ada diskusi kemudian kemudian yang terakhir saya berikut dengan rekomunasi itu juga saya terbukan dari konteks kompetisi seni di dalam jajaran kompetisi seni kita bisa mungkin menyajarkan dengan pasar seni atau tarfer atau apalah sampai kebadah yang paling diakumah diakumah misalnya regional atau tidak atau apa itu yang diperkirakan politikas semua atau masyarakat bisa memberikan semacam rekomunasi kesenian oke saya berjalan lokalitas dan rekomunasi dalam kesenian kita dua topik perkejangan saya saya terbuka langsung dari antor masyarakat lalu kenapa dan apa sebenarnya rekomunasi dan rekomunasi kesenian menurut perspektif perlaman kita masyarakat yang tidak boleh kalah dengan terutama perlaman kita masyarakat dalam mengumpulkan konsep secara pimpinan dan raka raka membayangkan perjalanan wisata dari Jakarta Kota Metro Kelitan ke Jogja Kota Misata Daerah Menteri Pusat dan Kota Daerah ini lagi-lagi selalu kita ngomong yang saya mawak itu sudah berbiasaan kita kalau kita dari Daerah itu ada yang rupa kami dari Daerah Tentang daerah Tentang sebaliknya kami dari Daerah Tentang 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 ini nah sudah akhirnya kita ya kebayang anangan-angan yang kutis wisata di Jakarta yang menemukan aroma eksotis misalnya tradisinya sebagainya bukan tidak mungkin bahwa lokalitas sudah berbiasa berbiasa diskusi selain ini diturunkan dari anangan-angan jarak eksotis tersebut dari pusat ke daerah dari pasangan ke bawah jadi sepatkan top down pada saat yang sama kita tinggal di juta baru kemudian menyadari penatnya tinggal di lokalis atau begini karena kemudian kita menyadari kok apa-apa milik kita semua apa yang kita katakan semua sebanyak mungkin kita jual semuat turis -turis domestik dari kesempatan ini turis-turislah yang menemukan hidup dan mempunyikan dengan peralaman yang berbeda maka kita juta ini sedang menganamkan aroma eksotis metropolita aroma modernis modern logika pulang hati inilah yang ingin saya menggunakan untuk mendengarai sedu dan sempat mungkin dalam perpindahan penyokal lokalitas orang bisa buka google bisa buka referensi pacar ibu seluruh teori untuk menguraikan berdasarkan manjang repart apa artinya lokalitas namun pengetua yang disepat memasukkan melalui cara-cara modern seperti ini saya percaya tak akan menentuh persoalan yang sesudah dunia lokalitas kenapa sih itu dibalui lokalitas apakah yang kita dijaga yang kita manifestasikan yang kita lengkapkan apa saja yang kita suarakan yang kita pakai yang kita bergunakan yang kita melakukan adalah cara-cara yang mungkin untuk menentukan kesadaran mengenai satu pengetihan kontes yaitu lokalitas itu banyak cara untuk menunjuk percayaan menai paritas setiap setiap orang bisa berukannya tetapi cara yang saya nilai paling semampangan yang sebisa mungkin saya akan hindari dalam diskusi ini manakala kenertihan lokalitas itu dibutuhkan dengan mengangkat penanda tradisi ini bahaya bahaya sekali karena ini menjadi suatu pluralisme yang mengubah kita tanpa mau berdikit pajak bahwa di dalam tradisi yang mereka maksud sebenarnya juga terkandung kompleksitas memuatkan pengaruh dari kota cari sambal kompromi-kompromi menutupi ketimpangan relasi kuasa dan dikata tradisi kita bayangkan secara sangat politis ujung-ujungnya hanya akan menutup mata kita menjadi putar untuk tidak bisa melihat atau menjepati persoalan secara politis sama-sama mengundang peraguan dalam menunjukkan penandaan konsep lokalitas kok saya sendiri dan belum dalam berbicara di diskusi sore ini menamparkan pemimpinan mengenai pasta kolonialitas jadi sebenarnya bukan kualitas yang saya menarik tapi justru menurut saya pasta kolonialitas dalam periksa sama-sama dan sendiri-sendiri untuk menandai kualitas sekali lagi daripada ngomongin tradisi lebih baik lebih menarik kalau kita ngomongin pasta polonialitas oke sekarang cerita pahaman saya ini baru sekarang pahaman saya sendiri saya aku buat pahaman pahaman oke saya juru sekolah di sekolah timis di upah asri masuk tahun 81 berkampung bersama dengan akademik musik indonesia dan sekolah timis tarik di karmal jodal kemudian asri menjadinya isi tahun tahun saya mengambil juga senimu istri lukis menjadinya satu-satunya pintu berbang utama saya begitu juga teman-teman saya dan para masalah seni yang lain termasuk dalamnya dosen-dosen yang atas masing-masing dalam mengerti memasuki mengalami ideologi ideologi seni padahal sebenarnya kalau kita mau sedikit tentunya bukan hanya melalui kerampilan olah mediu saja kita bisa muncul misalnya penyertian perbandingan dalam situ para berat bium dalam bium kaya wisata bium fisika dan manik-manik atau kemudian penyertian-penyertian yang sosial ekonomi atau bium itu mereka memang memiliki ideologi disiplin dikasih sebagai sosial ekonomi masalah tapi begitu kita bisa menggunakan secara politis ideologi ideologi mereka kita bisa menggunakan ideologi kesenian jadi ideologi kesenian tidak hanya keterapilan sedil atau teknik seperti macam-macam sejelakannya adalah kita memulai menerima dan kemudian memukulkan itu sebagai satu-satunya pemerintah kita terampilan itu karena mungkin ah kurang jawab kembali ini terampilan yang khas pintar memahat pintar komitif tapi kalau kita terjauh belakang kita memang mungkin ada tapi juga dibentuk oleh jajaran korengan belanda musim sama korengan jaraknya adalah pusat sekolah keterampilan ambah ambah pasar belanda punya keterampilan yang ditaman oleh pemerintah kolonial belanda jadi kalau kita mengumumkan bekalitas keterampilan kita sebenarnya itu juga bukan bekalitas keterampilan kita semuanya adalah berkira dari umum yang saya menurut sebagai situasi keterampilan jadi kita tidak mesti melihat terhati menghubungi tradisi mengomong apa namanya karena sangat kompleks ya kemudian seringnya memang yang paling umum diskusi diskusi atau perbincangan perasaan sekitar seni mudah terjebak dan berhenti pada penghubungan keterampilan semangat biasanya mulai dimana biasakan oleh hanya mahasiswa pada sekitar lewat tahun ajaran tiga kalau berhubung kita saya mahasiswa sendiri bisa menangkap dan memahami apa itu politik jadi setelah kita kemudian mengulah terus kita sampai posan dengan skilling baru kita menangkap tanah dan politik mempermaikan politik di lukis kalau enggak kalau mahasiswa enggak bisa menangkap masyarakat itu malas kemudian kumpul menutupi di sejarah kemudian tidak out di kampus yang begini itu menggabungi itu sampai akhirnya waktu throw out itu yang terjadi makanya saya terkampilkan seperti ini saya saya juga saya sebutkan di jurusan seluruh STS yang saya kasih hasil saya tidak bisa menekan banyak throw out yang berhak-berhak saya throw out adalah memakai institusi berikan itu karena saya tidak saya menghasilkan berakhir saya menghasilkan skripsi tapi saya tidak mau itu sudah dan saya tidak tahu tahu kenapa saya tidak itu sudah karena saya memilih panggaran panggaran bersama titim saya pada waktu ini sebagai seniman muda panggaran itu kayak wah mudahkan masuk surga jadi saya memilih panggaran hitim dari dari surga tapi artifatnya saya tidak tidak itu tapi ini tidak tahun 86 saya mengikuti pendidikan masak akhirnya selama tahun di update ekstrem itu sepanjang departemen di lukis di belanda yang terdapat format dari masa akhir ini memang jauh menampaui tingkat kasional jadi tidak melewati masa-masa kejuruan dan mengaksikan bahwa setiap seniman tradisional baik perusahaan ketika maupun yang tersebut terhadap terhadap sudah menangkap dan memahami politik video dari praktek masing-masing mereka sebalik kita mengembangkan kejuruan kejuruan masing-masing partisipan diajak untuk berkonsultasi dengan persen-persen seniman dari puluh minat persen sebar dari mereka berkamping kemudian untuk kemudian disuskan langsung mengenai konteks politik menjirkan lebih luas selain kemudian keterampilan kita tetap dikembangkan kejuruan kejuruan itu ada semua tidak dihindari saya tidak patahkan kalau kita dari kerampilan setengah karena kita tidak mau kita kan tidak mau disebut sebagai tukang atau progresi kita tidak sedih sejak sembari melakukan pendidikan perumah kesenian bisa saya katakan bahwa saya tentu memiliki untuk pembelakaran pendidikan perumah kesenian yang lainnya misalnya melalui aktivitas karya-karya saya pemikiran kepikiran saya memiliki kesenian saya dalam lembaga kesenian seperti pameran bersama pameran rongkok pasang-pasang diunggal dikatakan 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 bahwa lebih dari 75% inisiatif dari aktivitas saya itu yang tadi saya sebutkan langganya yang sepatnya umum tadi sangat tergantung disebutkan oleh lembaga kesenian dari saya yang 75% dari seluruh kita saya baik itu ibu kamera dikatakan 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 saya ingin ngomong-ngomong di sini nah, tetapi kemudian kalau kita tengoklah dulu kita telahkan lebih jauh lagi, semuanya lembaga-lembaga yang diberikan yang sebenarnya memiliki lembaga manajer yang karena apa yang diberikan kepada kesenian itu belum terhubung yang benar yang saya tidak berlangsung menelitik ya, tapi saya mau meluat teman-teman yang membuka secara benar-benar, secara baik sama-sama kita sedang teman-teman yang mencari perhubungan untuk berhubung perhubungan antara kita sebagai 9 dan misalnya UOP sebagai bank yang sebenarnya memiliki apa Departemen CSN itu, Kabupaten Social seperti itu yang diberikan kesenian tetapi kan kemudian kalau kita telahkan bunca TNN nya UOP ini aktivitas keseniannya kan kemudian bisa kita bongkar seberapa jam misalnya apa namanya adalah memberikan yang karena yang sangat perubahan perubahan tetapi kemudian periksa orang-orang saya sebagai dari dari artinya sebenarnya aktivitas keseniannya sedang dibangun saya belum mengatakan bahwa mereka sudah memilih aktivitas kesenian sedang dibangun dan cara membangun aktivitas kesenian itu tidak selalu tidak selalu harus menggunakan modal menggunakan uang tapi harus modal kukuran modal sosial yang lain komitmen misalnya membuat komitmen untuk selalu mempublikasikan atau memberikan kandang-kandang kandang yang misalnya memperkenalui apa namanya membuat kompetisinya atau kemudian melihat potensi-potensi peserta si Mas Nima Tansipan memiliki perlombaan ini secara baru setiap tahun nah itu baru pelan-pelan masuk aktivitas kesenian tetapi kawan-kawan itu paling relatif sama saya pikir kita bisa mengenai aktivitas itu belum terbangun dan banyak sebenarnya banyak sekali baik baik bayangan pengkondisen apa institut atau geras musa atau apa-apa yang mengaku sebagai apa lembaga yang punya aktivitas kekayaan yang tinggi tetapi sebenarnya mereka sederhana menjaga manajerialistik yang integritas kulturalnya bisa kita pertanakan itu itu logika yang semangat ini sebenarnya sekarang kita dengan pengalaminya juga sadar nah tahun 2010 ya sudah 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 kemudian saya mau ukur 25% yang saya katakan sudah jelas saya saya yang saya saya yang yang saya yang saya baik rumah baik dua kemudian masanya saya 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 kemudian mereka melihat saya saya jangan jadilah kesenian itu itu terjadi itu bisa tidak bukan contoh lain yang 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 itu adalah inisiatif inisiatif para siniman terikat oleh lembaga apapun karena mereka terkesan dengan sinyal yang mereka dari tahun-tahun terkesan mereka tidak terkesan sehingga munculkan satu yang disebut dengan korunera korunera final yang disebut dengan dina 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 jangan jangan segesa-gesa grovi dan merasa khawatir dengan istilah korunera dina karena ini sistem edukasi yang dari musuh yang penting karena kemudian inisiatif yang muncul dari final itu mengganti setiap untuk membuat konsentrasi kreisnya dimana ada sehingga karya-karya mereka juga berubah karena mereka membuat lembaga untuk membuat lembaga untuk menentukan karya-karya mereka sehingga sehingga karya-karya mereka juga berubah karena mereka menggunakan media publikasi instagram antar wapak jadi nah sekarang saya punya pertanyaan pada kalian yang harus dijawabkan dulu saya dulu cerita jawaban dari kalian semua dari 75% kuasa lembaga kesenian dalam mendapatkan kesenian dibandingkan dengan 25% kuasa yang kita inisiatifkan seperti kesenian untuk lembaga kesenian tanyaan saya adalah manakah yang paling memberikan legitimasi kesenian yang paling kuat saya minta dijawab sekarang saya minta mengacu siapa yang memilih 75% dan siapa yang memilih 25% yang 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 saya lihat sekarang adalah yang 75% 1 2 3 silahkan siapa yang mendukung yang 75% saya saya sudah mendukung saya sudah mendukung bahwa kita akan ada yang tidur saya sudah mendukung bahwa nanti pasti akan banyak yang macam yang di 25% tapi sebenarnya kenyataannya yang terjadi kita mengalami bahwa sebenarnya yang yang kita anggap menentukan legitimasi itu adalah yang 75% buktinya buktinya gampang seniman-seniman kita baru diakui di Indonesia di masyarakatnya yang kalau sudah pernah pameran di 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 saya katakan bahwa pertama finish bina itu pameran di finish bina itu bukan bina pameran di finish bina itu adalah pameran di departemen kumersir yang besar sekali yang dikirikan oleh kelompok kaya dari Italia yang menggunakan yang beruntung yang bisa sesungguhnya saking kebesarnya mereka mendiliki uang power yang terbiasa mereka bisa berdiplomasi dengan setiap sehingga semacam bisa menentukan yang paling yang paling diukur misalnya ranking kesejaan finansialnya banyak yang itu itu luar biasa maksud konon katanya direktur dari pameran di finish bina itu saya minta kepada pameran menterinya untuk menulis pameran jadi pak apa namanya pameran tanda tangannya tidak karena beliau bukan menteri terus berkameran memang kami berkameran bukan menterinya tapi pak tidak bisa kami minta menentukan kalian bayangkan dan kumpul awal kepameran rupiah dan pemperkameran di awal jika nampak 0,3,2,2,1,2,2,1,2,2,2 Kita bisa bikin dina yang luar biasa, kalau dina kita ini kita bikin sebagus mungkin, supaya orang-orang dari luar ini menyebabkan masuk dina kita. Supaya mereka akhirnya, kitalah yang menentukan legitimasi kisah mereka. Bukan kita yang selalu memis kepada mereka. Jadi, ini persoalan ya. Jadi, pada saat kita selesai sekolah seni, kita mau bikin pameran, itu jangan sekalian ini berpikir bahwa, aduh, siapa yang bisa membapis karya seni sayanya? Bapak-bapis ini, atau dina atau, ya kamu sendiri. Kita sendiri, ya masalahkan, kita sendiri. Kalau ada lomba terbesar yang mau membapis mas mereka, kita hadapi, kita terima. Tapi, kita mesti, apa namanya, berpaktur secara, secara seimbang. Jadi, relasi hubungan-hubungan, kita mesti seimbang. Jangan sampai kemudian timpah keadaan yang terjadi dengan pemerintah Indonesia di Indonesia di Indonesia di Indonesia di Indonesia. Saya pikir, mungkin ini aja dulu ya, saya bisa soal beri mas. Jadi, kepada, terima kasih. Terutama, buat disini. Ada empat pekan disini, ada yang pertama persoalan peska kolonialitas ya, dalam substansi karya-karya dari seniman kita. Yang pentingnya kompleks kita bertumbuh dengan bagaimana kita mengalami tradisi. Yang keduanya adalah pengalaman lokalitas sebagai seniman. Ya kan? Padahal tetap didantar oleh grup-rup, tapi justru menjadi seniman internasional. Baik, yang ketiga, integritas kesenian. Dalam hal ini menyangkut juga Yogi sebagai salah satu elemen integritas kesenian. Yaitu yang telah memberi kompleksisi kepada sebuah kompetisi, yang memberikan aklamasi kepada seniman. Jadi, yang terakhir adalah optimasi, yang mengkritisi tentang praktik raksus. Terutama, ya, pertanyaan mereka politik yang besar. Saya pikir, keduanya, sebelum saya sampaikan kepada, apa, bicara yang lain. Saya ingin menyampaikan kepada Mas Mingit dulu bahwa, tentunya kalau seniman menjadi salah satu politikus, atau penghubungan kuasa, apalah satu orang saja. yakni, Ibu Astadir Rasit mungkin kita bisa berubah. Soal kesalahannya Ibu Astadir jadi minta besar, jadi keluar malah. Tidak menggantikan Pak Il Valvalet atau Pak Triana Bunang. Jadi, mohon maaf, Pak. Kita terpaksa, Mas Mingit berupaya sendiri. Syukur-syukur ada yang menyediakan, yaitu Yogi. Mungkin bisa mengelikimasi juga. Tepuk tangan buat Mas Mingit ya, dan Yogi. Karena memang ada alergi ya, seniman jadi politikus. Tapi, year by year, tahun demi tahun, ada banyak yang menjadi penentu kebijakan publik ya. Tapi kelihatannya bukan seniman semangat. Seperti yang di TIO atau di TAN mungkin, tapi seniman pop ya. Kenyanyi, selebritas, keturunan, padahal masuk ke politikus di JPR, atau pemimpin di kompresan. Jadi Bupati, Malik Tantara, sebagainya. Tapi tak kepas. Sebelum saya berjalan ke Mas Gidara, saya ada satu khawatir. Memang persoalan kembali ke konteks kita. Eksplorasi kultur lokal. Dan juga, apa namanya. Dalam kompetisi sini. Sekarang saya ingin melihat Mas Nidid pengalaman persoal ya. Tentunya ada anasir-anasir pengalaman lain mempengaruhi bagaimana sebagai juri. Kali ini ya. Melihat partisipan itu. Itu banyak. Apakah ada di sana keinginan untuk menyisir yang menyesuaikan bagian estetika yang masih kiri. Sebagai juri, sebagainya. Silakan, Pak. So, begitu saja karena kita menyebutkan waktu. Biar ada yang lainnya kagian dengan lebih aktif dari yang mempengaruhi. Silakan, Pak. Pada waktu menjadi juri. Silakan, Pak. 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 Ya. Baik. Saya. Untuk kebanyakan saya. Terima kasih kepada UUP untuk komunitas saya sebagai juri. Dan memang kemungkinan. Barangkali saya salah. Tetapi saya menjukan rekomendasinya dari Mas Agung Jenong ya. Maka itu. Ketua cuci-nya. Saya juga bersama, Pak. Ini undangan perlumahan dari kamu kepada saya. Tapi sulit sekali. Karena nanti pasti akan terjadi kongkrong-kongkronginya. Biasanya saya sangat tersebutan untuk menerima. Tetapi baiklah. Karena saya sudah tua. Mesti bisa belajar untuk komunitas ini. Kalau masih muda, mungkin masih muda ya. Dan iya. Dari itu, ya. Terlalu apa namanya. Terlalu banyak. Karena saya kesulitan. Waktu langkah. Sudu si, ya. Sudu si, ya. Saya nggak mau. Biasa pasti. Saya kesulitan. Sudu si, dengan Mas Ebrodiator. Saya misalnya gampang. Sudu si dengan. Ya. Tengah, ya. Saya ajakan semua. Ya, ya. Tapi, Lalu itu. Mungkin, ini. Senaja kembali kembali. Tapi, waktu itu masih Juliando. Saya. Sama Sama nombor Jadi itu akibat Nah, pada saat Diteksi yang pertama Kita juga kemudian Diadakan ini Saya memperkes secara PSD Teman-teman ini Tidak kapan Diadakan Melihat Kain seni yang kita pilih Oleh foto Meskipun para seniman Sudah berusaha sedemikian lupa Untuk melakukan Untuk mengupayakan Supaya kainnya itu tidak Terdeformasi melalui foto Supaya kain ini benar-benar Tempat komunikasi dari kainnya Ini dikirim Bukan dikirim Memilih Melihat ini Memiliki cara yang bagus Seperti kemudian setiap juli Menurut Memilih karya yang terbaik Sebenarnya memang memilih Tapi mana-mana apa Keputu yang bagus Antara Keputunya jelek Tapi sebenarnya karya yang bagus Ini memang sulit Nah Di tahap ini Saya sudah seginian banyak Masa harus kubur Karena harus berbanyakan tinggi Terus Keputu dikuburkan Meskipun Saya yang terlaku Memilih bersama-sama Itu juga bagus Karena ada Ada diskusi Kok kamu gini Ada diskusi Itu juga bagus Itu juga penting Jadi saya mau menunjukkan Keputu dikubur Keputu dikubur Nah kemudian Pada saat itu mulai disarik Terus-terus menjadi lebih sedikit Itu pun Ada komponen-komponen Yang paling menenangkan adalah Pada saat UB Menggatakan Pak Lukas itu Kanyangnya itu sudah Masih menuju Karena kemudian Tauan Benar bahwa A kan Bapak Kemarin saya pilih foto Yang baru Karena kanyangnya Kanyang terblok Jadi maksudnya Pada saat itu Kalau misalnya Melihat Juga Lebih Lebih Tidak Sementara Kadangkali 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 Padangkali Harus Memilih Satu Sebagai penangan yang paling sulit itu, karena itu sama seperti saya harus memutuskan kapan pesan saya selesai Saya nggak tahu pesan saya nggak selesai dipenanggung oleh mas NB Jangan kita wajar, ini selesai, nggak bisa, saya nggak mau gitu Nah ini sama pada saat ini Nanti kalau mau ngelolain semua, apa namanya referensi biologi, apa-apa, nggak ada gunanya Alanya yang mana, ya? Iya, iya, iya Saya sudah mempunyakan dolinya, saya sudah memakan pesanan Mas-masu saya ada konflik dengan kepatrihan dari mas Semangat 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 Ada konten kepentingan dengan karya-karya yang sesuai dengan selera dan karya mas Berserah Pak Malik, Pak? Iya Ini juri, Pak? Kalau sudah menerima tangan menjadi juri, harus terbuka dengan karya-karya selera Tetapi, anda masih tahu soal, seterbuka, seterbuka, seterbukaan saya untuk menerima semua selera Tetap saja, ini sebuah saya yang paling tua, atau subjektif saya yang paling tua Ngomongin kalau saya suka dengan karya-karya seluruh yang saya tinggi, iya Tapi kalau gitu, gitu, saya pun salah untuk membuat FIP, tapi itu kan jadi bohongin gitu Ya, karena itu jurinya kan gak hanya Mas Fidid kan Iya, Pak, tapi Kecuali, kalau Mas Fidid aja untung lah, jurinya tiga, empat, sama Tepuk tangan akibat mas Fidid, baik, kita jadi buang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik, kita berpindah sekarang Nanti kita akan coba sesi berikutnya setelah FIP-nya setelah Mas Mikkel aktif saja Terutama karena disini ada kak Iduyan keempat pemenang, ya 4 ke-3 tadi 4 ya, 4 ke-3 Baik, Mas Mikkel Mas Mikkel saya ingin tanya, kamu tadi mendapatkan sebuah lagu, namanya jenius Awas kalau nanti jawabannya dari sini, selesai jadi tok-tok Jadi begini Mas Tiba, coba sampaikan ke kita tentang perbedaan tentang prize berkaitan itu dengan kompetisi Kamu tahu bahwa dalam sejarah seni rupa untuk kerebaran ada yang namanya truen prize Dan yang lebih sapis ada dunggung, ada balserum Rasanya ini pernah mendapatkan Namun juga di waktu yang sama ada pengaruhan kuat dari cara lesa di seorang investor Demikian juga ketika kita membicarakan tentang kompetisi yang berbeda dengan prize Kompetisi semacam kayak pilih polis, kemudian udang gana patung, atau yang IOP yang sekarang kita sedang bersama-sama lakukan sosialisasinya Dan kita tahu juga ada berapa selalu berarti salah apa nih, soalnya kepada kita Semoga kita akan ada pencerahan Kalau milik demikiannya jenis, silahkan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ataupun totalitas seperti yang dikuat dalam judul diskusi kita, plus mungkin tambahan-tambahan lain yang menurut teman-teman, terutama Seniman, untuk bisa berkarya lebih baik dari pemenang pemerintahan selanjutnya. Gitu yang punya diharapkan. Persoalan sendiri Pak Gita itu memang berada di wilayah yang mudah-mudah bergoyang, ada sedikit gelombang seperti ini, jadi amat masak, amat mudah bergerak. Nah persoalan-persoalan lain yang terkait dengan kesemian memang amat sangat mempengaruhi politik, sosial, ekonomi, terutama ekonomi. Nah munculnya komedisi itu memang terkait sekali dengan keberadaan profesi sebagai seniman. Saya mencoba mengkaji meskipun belum jadi riset yang sangat serius gitu, persoalan kompetisi ini dari aspek historis maupun sosiologi segini maksud saya. Kalau dari aspek sejarah atau historis itu, kompetisi itu sudah berjalan sejak lama ketika profesi ini sudah menjadi bagian penting dalam struktur kehidupan masyarakat secara umum. Hanya yang perlu digarisbawahi bahwa dalam kompetisi selalu ada klasifikasi, selalu ada problematika seleksi. Tadi Pak Sudir sudah memberi informasi bagaimana sistem seleksi. Nah dalam kompetisi kita mengenal adanya kompetisi hanya dua modalnya. Kompetisi berhadiah dan kompetisi berhadiah seperti hanya kemulisian mencari musuh masyarakat. Mesti ada kompetisi hanya dapat satu kepala sekian dolar gitu. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa ada kompetisi menghadiah itu artinya kompetisi yang terkait dengan kebutuhan atas penyelenggara yang tidak perlu mengeluarkan hadiah. Tetapi nanti keikut sertaan sebagai peserta pameran itu menjadi pokok persoalan. Sehingga kita semua sadar setelah terpilih sudah cukup tidak perlu sampai dapat uang atau hadiah. Nah baru kemudian di pameran berhadiah ini. Ini sebagai sebuah pameran, sebuah kompetisi yang terkait dengan persoalan yang lebih rumit, lebih kompleks. Lebih, ya tentu aja lebih membiarkan sebagian dari pelukis. Ada pelukis yang tidak setuju dengan persoalan kompetisi berhadiah semacam ini. Kalau corn hadiah itu artinya ya karena memang harus diseleksi karena terbatas uangnya. Tapi kalau ini benar-benar sangat terbatas uangnya. Bukan hanya ruangnya tapi juga uangnya. Nah dari sini sudah tergambarkan bahwa di seluruh dunia, hampir setiap negara punya kompetisi berhadiah. Ini penting aku bicara bahwa ternyata di Indonesia sudah jadinya setidaknya 25 kompetisi seni selama kurun antara tahun 1970-an. Hingga sekarang. Katakan saya menulis ada setidaknya 25 kompetisi yang publikasinya terkata. Maksud saya ini. Bukan soal terkenal atau tidak terkenal. Tidak-tidak juga tidak terpublikasi tetapi posternya ada. Tidak-tidak ada di koran tapi di poster ada. Dan kebetulan saya punya posternya jadi bergadet. Dan di antara ke 25 kompetisi di Indonesia itu, ada setidaknya 6 klasifikasi kalau mau di jabatnya. Di dalamnya ada kompetisi yang menggunakan nama seniman sebagai daya tarik kompetisi. Yang kedua yang banyak ini adalah nama usaha atau nama produk seperti UOB. UOB ini banyak. Artinya nama produk sebagai bagian atau daya tarik kompetisi itu cukup besar. Orangnya banyak. Kalau disebut macam-macam lagi jadi promosi. Tapi ada promosi ya. Selain UOB ada Billy Morris, ada Wendy Sorensen. Pempatikan UOB itu usaha besar dari Amerika, yang ada di Indonesia. Kemudian juga Mac Donald Warren dulu pernah ada. Mac Donald Warren pernah ada tahun 90-an. Angkatannya Mas Kuko itu ada ya? Itu kemudian undang-undang tentu saja yang besar-besar. Memang perbedaannya tentu saja kita semua, kita semua kadang-kadang ada perbedaan menelisik tanpa-tanpa perusahaan yang mengajukan diri sebagai penyelenggara. Karena ada sejumlah perupai yang kadang-kadang tidak mau kalau usaha tersebut merusak petang bangsa atau merusak fisik. Jadi kadang-kadang hal-hal sebagian itu membuat mereka juga jingat ataupun kadang-kadang sebagian yang lain juga dianggungkan duitnya, bukan soal efeknya. Nah itu juga berpengaruh dalam persoalan promosi kompetisi. Untungnya UOB urusannya di depan. Jadi tidak merusak mental dan fisik. Soal yang lain silahkan dipetisi sendiri. Nah kemudian itu yang ketiga yang juga. Lumayan, bukan lumayan. Ya ada meskipun tidak banyak. Ya ini atas nama kampus. Atas nama kampus sebagai nama kompetisi. Ini seperti akademika board yang pernah terselenggara di kampus. Kemudian ada dias natalis. Board juga ada. Artinya dias natalis itu meskipun tidak ada duitnya di kampus. Tetapi punya sertifikat. Itu artinya juga berhadiah. Meskipun tidak dalam bentuk price money. Itu juga menarik lebih dilihat. Yang keempat itu ada. Ada pernah ada kompetisi dengan menggunakan nama galerinya. Jadi kalau di Jogja pernah ada 7 bintang hardcore. Itu asik. Gara-gara susah nyari seniman ya dikompetisikan aja deh. Karena mungkin begitu ya. Saya sih nggak mau ikuti lebih lanjut. Kemudian juga ada nama kota. Sebagai bagian dari nama kompetisi. Itu jelas sekali. Tapi sekarang sudah baru. Eh belum ya. Masih. Bandung itu masih ada. Kemudian sejumlah kota-kota yang lain juga pernah ada penyelenggarakan. Kemudian yang keenam itu adalah penggunaan nama jenis medium yang dipakai, yang dilombakan. Jadi seni lukis atau seni pria atau kompetisi yang punya batas atau lintas media dipakai sebagai nama kompetisi. Nah setidaknya dari situ kan kita bisa melihat bahwa ternyata kompetisi seni itu punya fungsi yang luar biasa. Bukan hanya pada perkara dari perspektif seni matian, tetapi juga ada perspektif di luar pangas lima. Jadi fungsi kompetisi itu tentu aja yang pertama lu lihat perkembangan sendiri kuat sebuah wilayah. Dari sini ngerti kan? Kalau kompetisi itu rapi dan kita prosentasekan aja hasil bidalannya. Kota mana yang paling banyak. Itu berarti perkembangan kota tersebut sangat dinamis. Ini saya nggak pokok Jogja yang paling dinamis ya. Itu otomatis. Karena ada Mas Nidin juga sih. Warah-warah Mata Nidin ada sekali. Eh mau buat dinamika Jogja itu jadi terus bener-bener. Generasi demi generasi di kota Jogja ini tumbuh sebur. Sehingga kita tidak bisa kemudian hanya berhenti pada level seterata, seterata usia yang terkenal. Bahkan kita bisa melihat bagaimana perkembangan di luar ekonoporel yang paling dikenal di masyarakat seluruh dunia akan ada di Jogja. Yang kedua adalah untuk fungsi kompetisi. Tentu aja persaingan bagi sejumlah tentang masyarakat. Itu persaingan profesi tentu aja tidak bisa dihindari. Karena kompetisi adalah bagian dari seleksi alam. Bagian dari bagaimana supaya kita untuk mendapatkan entitas-entitas atau personal-personal atau individu-individu yang berkualitas. Artinya kompetisi sangat terluka. Nah bagi seniman ya tentu aja fungsinya adalah untuk menaikan rastis dan rais tentu aja ya. Itu bisa dibicarakan lebih lanjut. Dan yang terakhir yang saya lihat yang paling penting adalah promosi bagi Kajawa negara. Itu fungsi kompetisi yang hari ini kita anggap masih dalam tarap yang pemuliakan masyarakat pada umumnya. Kompetisi semasa ini masih berguna dan punya daya buka atau daya fungsi yang abadi. Itu fungsinya kenapa kompetisi penting sekali dilakukan dan fungsinya jauh lebih menarik daripada persoalan. Hanya sekedar kamera. Nah mengapa kompetisi itu jadi amat penting? Karena persoalannya bukan hanya kita akan mendapatkan individu yang berkualitas atau yang karya yang bagus. Kompetisi ini juga bagi sebagian sebagian pembentuk seni. Nah pembentuk seni itu memang sarannya paling tepat untuk bisa mengenali siapa sesungguhnya hari ini yang tampil, yang kuat, yang bisa diharapkan untuk menjadi bagian dari kehidupan dinamika seni. Ya tentu aja kita gak bisa melepaskan pasar. Sebagian diantara pengguni pasar itu adalah kolektor. Ini kompetisi yang akan menjadi kompetisi semacam ini akan menjadi kompetisi dari kolektor. Itu tidak bisa tidak akan menaikkan mawar senimannya. Karena harga karya itu salah satunya amat bergantung dari prestasi seniman. Salah satu prestasi seniman adalah dari kompetisi. Sejauh mana penghargaan seniman yang didapat dari kompetisi itu adalah bagian dari yang didapatkan eksistensi atau penunjang eksistensi walaupun legitimasi publik terhadap diri seniman. Jadi itu fungsinya kompetisi. Nah tentu aja kalau misalnya kita melihat posisi EOB dan apapun ini. Ini kompon individual sebentar ya. Proposi. Ya, promosi mompon apapun ya kalau kita lihat. EOB tentu aja punya posisi yang menarik bukan hanya pada persoalan. Ia adalah sebuah perusahaan yang menawarkan diri untuk masuk ke wilayah kesenian. Tetapi juga punya konstruksi yang cukup baik atau cukup kuat untuk menunjang keberadaan seni rupa Indonesia. Dalam hal ini karena kompetisinya adalah seni rupa. Berbeda misalnya bidang kesenian yang tidak ada kompetisinya tentu aja disitu akan memberi efek yang luar biasa bahwa sebuah bidang seni tanpa patron batang ini ya tentu aja tidak akan pernah bergerak. Saya menyontokkan salah satu aja yang sekarang masih dalam taraf yang masih harus dibintang tadi adalah bidang teater. Teater itu hampir sangat sedikit supporterannya, patronnya. Dunia seni rupa itu paling banyak sehingga orang berbondong-bondong untuk menjadi pelukis. Jauh lebih mudah menjadi pelukis saat ini daripada seorang seniman teater atau teater wan. Jadi itu problematika. Kadang-kadang juga kalau kita mau lihat dan kemarin sempat juga jadi perbindangan. Kenapa tiba-tiba butan kantar jasa bisa jadi pelukis dan laku semua ya gitu. Jadi semua orang teater pada ini melihat butan kantar jasa. Jadi itu bisa katanya soalnya saya tidak tahu bagaimana bidang ini. Nah itu menandakan bahwa ada ketimpangan antar bidang sini. Nah seni rupa memang amat menarik bagi semua pihak. Karena seni rupa itu kan ada artefaknya. Itu yang paling menyenangkan sih sebenarnya. Ada artefaknya sehingga bisa disimpan dan kemudian karena penggunaannya adalah orang-orang yang cerdas dalam konteks ekonomi. Maka artefak itu jadi berharga. Makin berharga makin berharga makin berharga. Karena penggunaannya makin banyak yang dimiliki makin sedikit. Sebelah itu, itu yang menjadikan hukum pasar terus berlanjut sampai sekarang di sebelumnya. Itu pentingnya bagaimana kompetisi semacam ini harus kita jaga, kita dekati terus. Tetapi ya memang tentu tidak ada kompetisi yang tidak punya kelemahan. Dan dalam konteks kali ini saya melihat ini Mas Dibin sepanjuan semacam itu, itu rata-rata memang setiap kompetisi, hampir semua kompetisi jalan seleksinya begitu. Melalui foto dulu dan kemudian dilakukan pemilihan. Agak berbeda dengan kompetisi akademis. Jadi kalau akademis langsung, karena cuma pesertanya jelas semua mahasiswa. Sehingga kita langsung tidak bisa pakai foto-fotoan langsung di display, langsung dipilih. Itu jauh lebih enak. Nah, dalam hal-hal ini kompetisi yang terkait dengan kondisi Indonesia yang sejumlah luas, yang tidak memungkinkan dalam waktu pendek untuk menyelesaikan urusan seleksi, itu memang amat rumit, amat kompleks. Sehingga perlu sistem yang lebih cepat saya inginkan untuk bisa mendatangkan atau mendapatkan yang pas sebenarnya pemenang kompetisi itu. Itu dinamika yang paling dalam dalam sebuah seleksi. Saya sendiri juga seringkali mengalami problematikan peneleksi foto di satu kompetisi di Jakarta. Dan kali ini kalau kita melihat sistem seleksi ini, ya memang perlu pembicaraan itu saja. Nah, sekarang persoalan kritik yang lain tentu saja, sejauh mana kompetisi itu bisa menjadi bagian dari proses yang tadi disebut pasti ada legitimasi bagi seniman. Artinya di sini perlu kita kaji lebih lanjut apa yang kemudian menjadi bagian dari yang dimaksud legitimasi tadi. Jadi kalau saya melihat bahwa legitimasi itu kan sangat berpengaruh atau sangat dipengaruhi. Sangat dipengaruhi, satu adalah persoalan skala. Jadi di dunia internasional, terutama di dunia pasar, di dunia transaksi jual beli itu, galeri maupun museum itu punya level level tertentu. Ada galeri alpha, galeri beta, galeri delta dan gamma. Nah, galeri alpha tentu saja punya skala yang sangat tinggi. Dia bisa menjual karya-karya para master, maestro kelas dunia ya sebagai S.A.P. Itu level galeri yang paling rendah, gamma, galeri gamma. Demikian juga ada yang museum. Karena bagaimanapun juga sebuah lembaga atau kompetisi itu juga perlu dicerpati keberadaan atau level atau skalanya. Kita tidak bisa hanya kemudian mengatakan DOB bagus, tidak cukup. Kita perlu melihat dalamnya seperti apa. Dan selain skala telah pun tentu saja jurinya. Ya, selama ini saya lihat sih jurinya oke-kewah gitu ya. Kita beruntung hari ini ada Mas Dijit. Mas Dijit itu salah satu narasumber saya ketika skripsi dan tempat saya belajar mengenal apa sesungguhnya yang dimaksud ke skalitas ketika saya masih satu. Wah, ini Mas Dijit itu menarik betul. Dikajik bila yang tepuk. Dan yang ketiga, yang penting bahwa kompetisi itu menjadi aman memiliki legal legitimasi itu dari aspek publikasinya. Artinya seberapa jauh masyarakat pun lengkap-lengkap itu cukup sebagai ukuran, salah satu ukuran dari legitimasi itu. Artinya banyak sekali kompetisi yang juga tidak masuk orang sih misalnya kayak gitu. Jadi dalam hal ini kompas penting gitu. Untuk membuat drama, membuat apalah namanya gitu ya. Masa kalau sama itu tadi PRM yang baru masuk TV itu. Sebagai sebuah, sebuah novel apa, sinetron paling belum dicari sekarang. Kalau dari sinanya. Nah, itu semua ada tiga hal itu yang mempengaruhi CV seniman, biodata seniman. Yang nanti akan menjadi bagian dari persoalan legitimasi seniman, eksistensi seniman diperhitungkan dari sini. Nah, itu lebih kurang terkait dengan persoalan kompetisi ataupun terkait dengan UOP secara khusus. Saya ingin sedikit tambah waktu untuk bicara mengenai kasus yang ada di judul diskusi ini. Jadi urusan lokalitas ini menarik karena juga perlu kita cermati lebih lanjut. Kalau tadi Mas Dindik mengatakan bahwa bicara mengenai lokalitas memang harus hati-hati. Dan lebih banyak kemudian menyebutkan sebagai sebuah wajah nepasca kolonialitas. Saya lebih senang melihatnya bagaimana lokalitas itu kita sebut sebagai pluralitas lokal. Saya lebih senang menyebutkan seperti pluralitas lokal. Karena persoalan lokalitas ini amat penting. Bagi saya amat penting karena akan mempengaruhi dinamika perkembangan seni di sebuah wilayah. Karena di dalam sejarah perkembangan seni rupa Indonesia sendiri, unsur-unsur lokalitas atau ciri-ciri lokal itu sangat mempengaruhi setiap zaman, setiap era. Mulai dari Raden Saleh sampai hari ini mengandung unsur-unsur lokal yang selalu muncul dalam perkembangan seni rupa di Indonesia. Seni tradisi bahkan sebelum Raden Saleh itu tentu saja menjadi sumber yang menarik untuk tema maupun kajian lebih lanjut. Tentu lokalitas yang dimaksud bukan pada persoalan seni tradisi asik, seni tradisi semata. Itu hanya salah satu aktivitas dari segi lokalitas yang juga harus dikaji lebih lanjut atau bisa dimasukkan di dalamnya adalah Tentu saja kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari, kebiasaan-kebiasaan yang dipengaruhi oleh semua ideologi, semua dipengaruhi, atau semua masukan atau sintesa analitesa dan lain yang melahirkan tesis itu sendiri. Itu adalah bagian dari lokalitas yang kita miliki. Dan jangan lupa bahwa lokalitas itu juga melahirkan subkultur, ini kan kultur wokal. Tentu pasti memiliki subkultur. Nah subkultur-subkultur inilah yang kemudian juga menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam proses-proses perkarya. Dan tentu saja jangan lupa bahwa ide mengenai keanekaragaman ayati, keanekaragaman pemikiran-pemikiran di tingkat yang paling kecil di dalam sebuah masyarakat, itu juga bagian dari entitas lokal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Sehingga dalam hal ini persoalannya bukan pada tema karya tentang lokal. Itu sesungguhnya bagi saya tidak terlalu penting. Tetapi yang penting bagaimana mengimplementasikan tema ini atau ide ini menjadi sebuah perbedaan atau kebaruan, atau saya agak sulit untuk menyebut kebaruan. Ke pluralitas karya yang akan dilahirkan. Sehingga dalam hal ini lokalitas itu perlu riset, perlu pendalaman. Ini perlu kemampuan untuk membuat politik media menjadi penting. Ideol juga, dan kemudian juga yang harus juga dilakukan biasanya adalah mengkomunikasikan ide-ide yang diambil. Karena kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, tentu saja ide itu jadi tidak bunyi. Nah itu sejumlah hal yang terkait dengan isu ataupun wajanan pluralitas lokal yang saya maksud. Sehingga dalam hal ini saya sebagai peneliti misalnya tidak mungkin hanya bicara masalah tema, bahwa apa yang diambil. Bukan, tapi ketika sebuah tema tentang wayang, kemudian diimplementasikan dengan medium lintas-lintas batas, yang tidak punya batas apapun, akhirnya menjadi ideolo. Pundi dengan rotan jadilah ideolo. Artinya ada nilai-nilai yang tidak bisa, yang semula tidak bisa secara rasional digabungkan. Itu si seniman pintar untuk menggabungkan. Itu pekerjaan seniman di situ, karena pekerjaan seniman tidak dituntut benar atau salah. Kan yang paling penting dalam hal ini, seniman bukan tukar, bukan insinyur. Seniman kan kerjaannya melahirkan mitos kan. Jadi tidak usah takut bahwa ini akan salah. Tidak usah takut bahwa ini akan dikritik Pak Edwin supaya nanti tidak usah takut. Jadi, jadi persoalan-persoalan semacam itulah yang penting untuk dikaji lebih lanjut dalam melihat lokalitas yang terjadi di sekitar kita. Saya ingin rekomah. Mas Berman. Jadi, kaput tangan buat Mas Mika Susanto. Kamu Mas Mika masih direkomah oleh Istana Negara atau Pemimpasidenan? Ya. Boncoran. Oke. Jadi, termasuk mantap ya. Jadi, kata-kata saja, tadi adalah kontimasi dari Pemimpasidenan. Kita lihat. Baik. Ada satu pertanyaan Mas, sebelum saya memperhatikan lagi ke sesinya Pak Edwin, Pak Hajo. Tentang, tadi Anda menyebutkan klasifikasi ya. Klasifikasi, kemudian fungsi dan perang kompetisi. Sampai ke kaya-kaya yang ada di, apa namanya, di konteksnya dengan tema diskusi kali ini, yakni pluralitas lokal. Saya ingin tahu bahwa ada sejarah panjang ya. Terutama saya kan di sini, di ibu kota Sari Lumpah ya. Dan sudah makung di seluruh dunia sebesar mempunyai keunikan. Sari Lumpah ya. Pada masa-masa dahulu, ini yang membedakan Yogyakarta berbeda dengan kota-kota yang lain. Yang jelas di Indonesia adalah Pandu. Sebagai tanda putih kan anti-desanya pada masa lalu. Yang tanda putih menjadi laporan berbentara. Kemudian Jakarta hanya sebagai sebuah etalase untuk persoalan komoditas. Sementara produksi kultural yang mewakili, menepresentasikan Indonesia dan kelompah. Sebenarnya ada di Yogyakarta. Nah, apakah hal itu masih ada kepada karya-karya, rekonstasinya ada di seniman-seniman Yogyakarta. Pada waktu yang sama, Yubi menyelenggarakan sampai delapan kali. Empat kali memandangkan dari Yogyakarta. Seliman-seniman dari Yogyakarta. Dan itu menunjukkan apakah ada anak-anak-anak-anak itu masih terikat. Dan semangat pada ketika komunalisme itu yang memicu dia menyampaikan secara bahasa visualnya, yang luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Juri akan menentukan bagaimana identitas nasional itu menjadi bagian penting dalam pemilihan, pemilihan karya secara tidak langsung. Kalau diaklir oleh Mas Didit ya, kalau Atau Pak Didit ya oke, itu aja pasti itu akan dijawabannya lagi. Tapi akuran. Tetapi pada setiap waktu ketika kompetisi tersebut sudah pada level antar-lokal. Itu akan memahasikan peseorang-peseorang pendidikan. Karena bagaimanapun juga ketika seorang seniman tampil di luar wilayahnya, dia akan mengatakan bahwa ini saya dari wilayah A, wilayah B, wilayah C. Itu akan menandai bahwa karya tersebut punya perbedaan. Karena bagaimanapun juga, meskipun kita terpengaruh oleh pendidikan Eropa, pendidikan sendiri kita berasal dari Eropa, itu Eropa, curriculum Eropa itu atau Akademi Eropa itu hanya menjadi penopang walaupun dasar bagi berpergerakan pemikiran-pemikiran nasional kita. Artinya dulu ketika misalnya kita memiliki seni tradisi, tetapi kemudian hanya dijalankan dengan pemikiran-pemikiran yang juga lokal, itu hanya berhenti di seni klasik, karena akhirnya disepayang, dikeris, sudah selesai. Tapi ketika berbau atau mendapatkan pengaruh dari Akademi Eropa, kita bisa melakukan lintas sektor, lintas pantas, lintas ilmu, dan lintas disiplin yang lain. Sehingga dalam hal ini, medio yang tadi berhenti omongkan itu menjadi politis, sangat punya peran politis, dan kemudian juga persoalan ruang, bagaimana kita mengamalkannya itu juga penting untuk dikajikan diri. Apalagi kompetisi ya. Kompetisi selama skalanya makin besar, itu identitas karya akan menjadi amat penting. Artinya kultur rokal akan menjadi elemen yang utama dalam persoalan pemikiran dan saluran ilansi. Jadi kalau tidak salah ini akhirnya menjadi isi-isi melakukannya dari diskusi, isi-isi pemenangan kompetisi. Silahkan. Jadi intinya tidak bisa memakai bahasa metaforik seandainya kalian juri atau mas nikah juri, apa yang mungkin kultur rokal seperti apa atau bagaimana visualisasi? Nah itu kan tadi sudah saya sebut, ada sejumlah hal yang bisa kita sebut sebagai lokal. Tetapi yang paling penting bagaimana mempresentasikan, jadi persoalan tema atau ide yang akan diambil bisa semuanya dari sekitar kita. Karena orang-orang atau mereka-mereka yang berada di luar wilayah kita itu juga butuh informasi dari itu. Karena bagaimanapun juga kalau beritanya cuma tentang Donald Trump bicara ini, bicara itu, atau cuma presiden-presiden yang bicara, mereka bisa sudah tahu dari media masa. Bagaimana kemudian kesenian itu bisa dijadikan medium atau instrumen dan untuk memberitakan amalnya simpatnya disini penting, krusial, menarik hati bagi senima, dan kemudian bisa dipublikasikan secara internasional lewat kompetisi ini. Maka dari itu kompetisi ini menjadi amat penting sebagai medium untuk menggerakkan persoalan-persoalan lokal. Memang promosi dan politis ini. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Mas Mika. Kalau ada yang kita setuju, nanti ada sesi semua sendiri. Ya, Mas Mika, Mas Mika juga. Kenapa di Opa justru malahan terkenal. Lebih baik di Opa nggak usah ada ademi gitu ya. Baik, sekarang Mas Edwin, Pak Edwin. Silahkan Pak Edwin sampaikan apakah masih penting kompetisi di tasar seluruh Indonesia. Saya pikir sih kompetisi jelas penting. Artinya gini, ketika seorang itu, seorang petiju misalnya. Dia petiju yang harus nekrik. Membuktikan bahwa dirinya itu benar-benar seorang pemenang. Memang pemenang dan pemenang sangat berbeda. Pemenang dan pemenang sangat berbeda. Seorang arsitek itu juga sama. Dia membuat gedung. Dia membuat bangunan-bangunan yang mempergensi. Artinya, disinilah menjadi polemik buat seorang arsitek. Misalkan, apa dia menjadi arsitek terkenal oleh membangun gedung yang bagus. Atau kan dia membangun yang bagus dulu. Dia jadi pemenang, apa jadi arsitek yang terkenal. Lalu siapa akan memberikan kesempatan untuk bangun gedung yang baik kalau dia tidak terkenal. Ini polemik-polemik yang dihadapi oleh setiap masalah saya, gak ada bedanya gitu. Itu yang saya harapi juga ketika saya membuka galeri. Ketika beberapa perempuan, pertanyaan tangan saya lagi. Apakah saya mesti menjual karya yang orang suka? Apakah saya akan mencoba mengatakan, wah ini loh saya sebagus. Pertanyaan saya secara sederhana. Siapa saya? Nah saya belum bisa membuktikan para publik siapa saya. Mereka bilang, kapan kamu bisa dengan penguat kamu? Jadi jelas saya mesti membuktikan dulu dari panggara-panggara yang saya kemas. Bahwa pada akhirnya ada, apa namanya, komentar orang mengatakan bahwa panggara-panggara yang saya baik misalkan gitu. Nah itu butuh waktu tarunan. Bukal sebuah jalanan. Saya rasa seniman juga sama. Seniman sendiri saya rasa penting juga bukan hanya berkarya, dan juga di koleksi oleh kolektor yang saya kenal misalkan. Itu menjadi satu tanda dan legitimasi yang penting. Kalau dia panggara-panggara yang baik, di mesin yang baik, di BNR yang baik, itu menjadi penting. Jadi, maka juga kembali saya bilang, kita mau gak mau harus, seperti Mas Dini bilang, kita tunduk pada barat misalkan. Tapi ya memang susah. Saya kasih contoh yang saat yang terjadi dengan saya sendiri beberapa bulan lalu, ketika saya dihubungi oleh sebuah perusahaan, dan dia mengatakan, mau mengenangkan saya dengan seorang yang menggunakan pabrik furniture di Itali, sudah 150 tahun. Dan produk-produk itu sangat mahal, harganya sudah 150-250 juta per kursi. Bahannya, itu yang menjadikan. Dari rotak. Lalu saya tanya, baik sudah empat generasi membuat rotak ini, dan harganya lebih tumpah yang dihubungi di dunia sebagai produk yang baik. Pertanyaan saya adalah, kenapa kita membuat rotak harganya memiliki hal yang mudah, dan tidak dihargai orang. Sedangkan orang itu lagi bisa membuat sebagai karya produk yang bernilai seni, setelah empat generasi, memakai bahan dari Indonesia, kita gak bisa mengolahnya. Gimana? Lutak kesoalan. Lutak kesoalan adalah, mereka ada di Itali, dan mereka diterima oleh, apa namun, Milan Per, dan juga mereka diterima oleh orang-orang Itali, yang notabene memang mereka juga memiliki power dalam dunia desain, dan juga akhirnya diikuti oleh semua orang. Ini memang patah. Dan kita juga bisa melihat bahwa, banyak sekali. Tapi, kita bisa melihat di Indonesia sendiri pun, kalau bisa mengamati perusahaan, misalkan, berapa banyak perusahaan yang sekarang juga dimiliki oleh asing, misalkan. Gak bisa melihat, seperti Alphapart, atau care for, atau loki, atau apapun. Kita gak bisa melihat kompetisi, masalah di mana sebetulnya. Karena kita tidak kompetisi. Nah, untuk dunia sendiri pas sendiri, saya pikir, sekarang mau gak mau, kita masih mengandalkan, dari institusi-institusi yang memang, ada di luar. itu kita gak bisa menampiknya gitu. Saya gak mengatakan bahwa, it's absolute true. Tapi memang, ya memang karena kurangnya, instansi atau institusi Indonesia bergensi, di internasional terutama. Nah, ini yang menjadi penting. Kita juga gak punya masyum yang baik. Yang benar-benar masyum, yang benar-benar masyum. Masyum, yang benar-benar masyum. Gak ada. Jadi bagaimana, orang luar lebih bisa mengenalkan Indonesia. Nah, mengenai lokal konten, saya pikir, itu bisa, bisa dan tidak ada, bisa juga ada. Tapi kalau saya melihat, Mas Dini bisa membawa lokal konten dengan baik, karena pemahamannya, dengan konvenya, misalkan, atau di download dengan, dengan cepat saya membawa, wayang, dan berhasil. Tapi gak semua orang berarti harus membawa lokal konten. Saya pikir itu, yang penting buat saya adalah, seniman harus berkaris, sejujurnya. Jadi, hanya saya sering mengatakan pada seniman, dan banyak seniman pertanyaan saya gini, Mas Dini semua tanya, trennya apa sih sekarang? Buat apa yang saya tanya sama saya, tren? Anda buat atau tren? Jangan mengikuti tren. Jadilah fashion designer, jangan jadi, senang jahit. Nah, apakah Anda mampu? Tentu penggunaan tahapan, membutuhkan, effort yang sangat panjang. Nah, juga mengenai kompetisi, saya rasa, tadi Mas Dini juga bilang, susah memilih foto, karena saya tahu. Terus, tadi juga, gini, saya kasih contoh, saya sering menjadi juri fotografi. Tentu saat, saya ingin menjadi juri, ada dua kelompok, kelompok amatir, dan kelompok profesional. Ini yang sudah susah diri. Yang pertama, yang kelompok profesional, yang saya lihat, karena cara penampilan-penampilkan foto itu sendiri. Ketika dia melakukan satu mirip, saya keluarkan langsung karya itu. Kenapa? Jadi tidak profesional. Nah, ketika dia amatir, ketika dia juga memasang karya yang sedikit, apa, mengencong, apa, kritik, selama karya itu bagus, saya masih masuk karya. Kenapa? Karena anaknya sekarang akhir. Jadi, kalau, kalau seorang, masuk kompetisi, seperti UOP, dengan foto yang murah, dan gelap, yang ada tidak profesional. Karena lah yang dikeluarkan. Kalau karyanya bagus, itu masih ada sendiri. Nah, ketika karya itu dibawa, untuk logistik, mudahan logistik, saya rasa. Dan kita melihat, saya juga mengalami hal yang sama. Ternyata, setelah di foto itu bagus, kok karyanya begini? Petit-petit, bukan di daerah, kita keluarkan. Itu, saya rasa, tidak ada yang paling fair. Tapi, masing-masing, seniman juga harus sadar, bahwa ketika dia muncul ke sebuah, sebuah, ajak kompetisi seperti UOP, atau lainnya, dia harus bersikap komersial. Ya, Anda harus mempunyai foto yang baik. Tapi juga, jangan dipoles terlalu template, di photoshop. Sehingga, ketika Anda melihat karyanya, kok begini karyanya? Anda juga akan di drop juga. Jadi, itu, saya rasa yang paling penting, buat seniman. Dan, saya rasa, juga, kembali di UOP, saya rasa, kalau UOP begitu boleh gengsi pun, maka, kompetisinya, saya rasa, price-nya juga tidak penting. Karena, orang akan mengatakan, penting itu UOP. Saya rasa, itulah, kerja UOP yang harus dikerjakan ke depan adalah, bagaimana membuat kompetisi UOP menjadi kompetisi yang sangat bergensi. Bukan kompetisi yang mahal. Saya rasa, terima kasih, Pak Edwin. Sekarang menuju jam berapa ya, Mas? Hampir jam 5. dilihatannya, Pak Edwin ini, akan membuat mata agak sedikit terbuka, karena kan persoalan finansial, persoalan transaksional, persoalan modal. Kok tidak? Dilihatannya, ada yang datang. Gimana kalau ada, pertanyaan-pertanyaan yang berjurus, langsung saja. Agar tidak datang. Pak Edwin, Pak Edwin coba, sampaikan karya-karya seperti apa, kira-kira, hari ini yang bisa, menurut, secara industri itu, bagus? Atau layak investasi? Kalau secara investasi, saya paling tidak pernah berani mengatakan kepada seorang kolektor 20. Sampai gini, sebuah karya bagus, kalau tidak pernah dimengerti oleh publik, ketugasan lahir. Jadi gini, kalau kita bertanya, mungkin, lebih banyak mana dijual lagu pop kalau kumulasi? Masih ada lagu pop. Tapi, kalau apresiasi masyarakat kita masih sekitar lagu pop saja, dan tidak mana-mana meningkat, lagu klasi juga akan diapresiasi. Jadi saya bilang, harga itu selalu berhubungan dengan publik. Publik itu berhubungan dengan apresiasi dia sendiri, dan isu-isu nya gitu kan. Jadi, memang, ketika, banyak, karya-karya seniman di Sina, misalkan naik, naik down dan harganya jadi juta dollar gitu kan. Itu orang terperangah. Tapi jangan lupa bahwa di Sina ada 1,3 miliar orang. Jadi kalau kita bilang, sepermilnya aja menjadi kolektor, karya senimannya memang bagus gitu kan. Itu gak asal cukup, untuk membeli kebutuhan kolektor mereka. Jadi gak asal, nah itu kalau tidak mahal. Cuma kebalikannya, kalau kita buat negara itu sedikit, misalkan dulunya, kolektor mu sedikit. Tapi otomatis kita bicarakan pada koleksi itu kan juga, kita gak mau kalau simpan Indonesia jadi koleksi oleh Indonesia. Tapi juga jangan soal bahwa, saya melihat ada perubahan drastis bahwa, dulu tahun 80-90, kolektor kita hanya beli, seniman Indonesia, yang punya wakil konten. Sekarang sudah muda, terutama anak-anak muda yang sudah keluar negeri, mereka suka keluar masuk museum, tiap hari mulai google, searching. Mereka udah, karena mereka juga berbeda. Mereka gak mencari seniman Indonesia, tapi mencari seniman yang karyera suka. Itu mau Jepang, mau Korea, mau Jika, mau apapun dia gak peduli. Jadi maksudnya Pak Adin ini, ada kecenderungan, tumbuhnya kolektor ketolong sangat banyak di KNN, dan punya pikiran lebih baik, saya mau beli karyanya Jeff Boone dari Bandar. Oh gak? Gini, kalau kita misalnya mau Jeff Boone, tentu itu otomatis ada kolektor yang sudah mapan, yang sudah punya ruang, yang mungkin mereka juga malah, umumnya lebih dewasa, lebih tua, mungkin mereka juga jualan peka-peka internet. Tapi mereka mungkin juga banyak kekuatan panjang, oh Jeff Boone, hanya itu sekian taluran, oke saya investasi mungkin. Nah, tapi anak-anak muda sekarang yang berhubungan dengan anak-anak, anak-anak muda yang memang lebih sering ke museum, lebih sering buka Google dan baca. Jadi mereka juga gak melihat ini sebagai, saya sudah di Indonesia. Kita bisa melihat, kita gak bisa menamping bahwa, anak-anak sekarang kurus nomor 20-25 tahun, itu sangat berpengaruh oleh gimana, karya Jepang. Ya, makanya ada jadi usaha berat-usaha berat-usaha. Itu kan bukti, kalau anak saya suka dengan karya-karya Jepang, karya Jepang, itu ya wajar, karena mereka juga gak pernah tahu menaikkan pekerja. Jadi salah siapa sekarang? Buda ini apa pemerintah atau siapa? Eh, salah. Saya gak ngerti lain. Menyapatin siapa, Pak? Ya, semua pihak terlihat. Oh baik. Tapi terutama pemerintah dulu, karena pemerintah harus mulai, menyalakan. Apakah UOB by the time of the year, kompetisi semilukis mengisi kosongnya, infrastructure itu? Saya rasa UOB bisa mengisi, tapi kita membuang keuntungan lebih dari satu UOB. Oh iya, Pak. Kan kita dulu punya banyak, Pak. Betul. Tapi kugur satu per satu. Semoga UOB diragukan. Tentukan untuk Pak Tembi. Buda-udahan UOB tidak. Ya, itu. Orang di sini yang beri 4 dinner sekarang yang datang ya. Baiklah, Pak. Pak Tembi apalagi kelihatannya yang disampaikan oleh Pak Tembi. Karena dulu kan ada yang namanya fenomenal sekali, Edwin Gallery pernah membawa Family Jean dan Human Jean ya. Pada tahun 2000-an awal. Jauh sebelum Chinese market mengoleksi ya. Pertama melektro-telektro mempentai pantai pencayis. Pak Edwin berhasil mengendus. Boedus apa ya? Saya terikai itu. Pak Edwin. Bisa bawa ini kelak ya. Jadi tanda-tanda blue jeep. Sebenarnya gini. Nah, sebentar Pak Edwin ini. Ada umurnya yang mengantar. Sabar. Sabar ya. Jadi, dulu kan ada yang di menciptakan di sini. Masa Pak Edwin gak bisa memprediksi. Dari 4G di UPI. Atau yang lain yang mengertai. Apakah dia akan mencapai pada titik saham yang disebut sebagai UGIT? Seperti Pak Edwin. Yang masuk ke UGIT. Gimana ya? Gini. Ketika itu tahun 2003. Saya tetapi pada Sina Cina. Karena saya melihat gini. Menurut saya. Menurut miliar saya. Karya setiap Indonesia agak udah mahal. Rp100 juta itu menurut saya terlalu mahal. Mereka tidak melihat lagi perkembangan di dunia lain. Kamu pun di Eropa. Kamu pun di Cina. Dan siap melihat. Sepisat gak lama lagi. Cita akan mudah. Karena apa? Karena mereka 2003. 2003. Karena saya tahu bahwa mereka itu menjadi siman yang penting. Untuk menyerah mereka. Dan benar. Melendaki itu lebih pati dari saya juga. Kenapa saya membawa mereka Sina Cina ke Indonesia. Adalah untuk mempertikan bahwa pandangan saya tidak salah. Karena saya mengatakan bahwa. Saya ingin mengatakan bahwa. Sini rupa itu tidak hanya di Indonesia. Tidak hanya Cina. Tidak hanya di Jepang. Artinya gini. Saya terluka. Saya juga pernah ke Sina Korea juga. Artinya. Buat saya. Saya mah. Jadi kalau kita ngomong gue. Saya tidak potong praktikal. Tapi saya potongan semua. Artinya gini. Saya hanya memahirkan. Kaya-kaya menurut saya baik. Saya tidak mau peduli. Di Indonesia. Wapun Korea. Atau Indonesia. Wapun apapun. Jadi tidak takut. Misalkan gak nasionalisimak. Oh. Adanya mengatakan tidak nasionalisimak. Saya hanya ketawa. Karena begini. Saya boleh buka sedikit. Terisal ini. Pertama. Kenapa saya marah Sina Cina. Karena saya melihat. Setelah 1997. Saya dengan Pak Jim sepakat. Ke Jepang. Kita berbicara. Malang lain. Bagaimana membawa Sina Indonesia. Ke Jepang. Untuk selanjutnya. Untuk. Maju. Ke tahap. Jepang itu tidak semudah. Kita bayangkan. Lalu. Saya melihat bahwa. Yang terbuka itu sebenarnya Cina. Mereka sangat terbuka. Nah. Kenapa juga. Karena di Jepang. Kita bisa lihat sekarang. Adanya musim-musim internasional. Yang terbuka di Jepang. Besar-besar. Nah. Memang saya melihat bahwa. Cina terbuka bagi semua orang. Kalau kita bisa tampil di Jepang. Kita bisa ketemu juga dengan banyak kolektor. Dan kurator. Dan seniman-seniman juga. Yang terbuka sekarang. Nasional. Itu tujuan saya. Akhirnya. Akhirnya. Nah. Saya dikatakan. Dina nasional itu. Saya hanya satu lujuan. Karena apa? Karena satu orang yang paling bencang mengatakan. Saya. Dina nasionalis. Saya tanya. Saya tanya gini sama saya. Kenapa. Pertama. Saya bilang. Lalu. Saya sebagai. Pemilik. Restoran. Apakah boleh saya buka restoran Tupang. Di Indonesia. Siapa yang nangan. Restoran saya kok. Nah. Kita bisa melihat bahwa. Banyak fashion designer. Di Jakarta. Membuka toko. Ada yang dibutin gak sih. 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 Gak ada sih. Gak ada sih. Kenapa kan musliman harus. Itu. Itu hak saya. Untuk membuka apapun. Itu pertama. Kedua. Akhirnya. Setelah tahun 2000. Kita lima tahun kemudian. Satu tahun balik. Sebabnya. Saya mengatakan. Anda mau ikut sama saya. Kita akan panggaran di luar negeri. Saya panggaran di Jepang dan di China. Dia bilang mau. Dia bilang semoga. Senima-senima negari. Tidak seperti anda. Jadi. Artinya. Anda tuh. Mau ke negara orang. Tapi anda melarangkan kembali. Tapi anda tidak globalisasi. Anda tidak global. Itu gak mungkin. Jadi. Kalau anda bertanggara dengan saya. Anak saya. Anak saya. Boleh main rumah anda. Dan anak anda. Gak boleh. Sangat lucu buat saya. Itu saya pikir. Itu pandangan yang sedikit agak sepik. Dimana kita sekarang ini. Bebas kan. Anda bebas. Berpameran. Silahkan. Ini juga saya boleh katakan. Sedikit. Saya punya sejarah. Karena saya seorang fotografer. Saya sering berhubungan dengan Pak Yopabe. Gak pernah saya lupakan. Perkataan beliau adalah. Ketika kita melihat banyak fotografer asing. Masuk ke Indonesia. Lalu kita melihat masa cemas. Gitu. Dan. Gitu saja beberapa teman. Merantai Pak Yopabe. Dan kita bersebidang waktu itu. Pertanyaan Pak Yopabe sangat menggigit. Saya sangat-sangat. Dan itu saya. Pertanyaan begini. Kalian sering kemarin. Tapi gak bersebidang. Kamu kemarin mau ngapain. Terus saya harus berbicara. Mengenai fotografer asing. Itu saya gak sebet bicara. Dan Pak Yopabe nyaman-nyaman begini. Kalian itu seorang fotografer. Kalau kalian. Kalau si mas fotografer asing. Bisa ke Indonesia. Kenapa kalian gak bisa ke negara? Misalnya kalian lupa mereka. Nah. Kecuali kalau mereka masuk ke sini. Mereka menggunakan. Pak tercapai yang melalui hukum. Itu akan saya bantu. Tapi kalau ada menjadi di dunia dari saya. Saya gak akan bantu. Anda harus bersihkan bebasan. Ada sekarang mereka. Anda sekarang mulai ke Singapur. Mulai ke Australia. Tapi gak bisa. Ya salah ada sendiri. Karena mereka gak bisa. Itu yang pernah saya lupakan. Apalagi melakukan itu. Jadi. Saya ingin sekali. Para seniman juga. Jangan selalu ingin dimanjarkan. Ya. Jadi salatnya gimana Pak? Ya harus berani. Berpikir. 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 Untuk membangun. Dan bukan susahnya. Karena saya bilang. Seorang siman yang saya pilih. Untuk pamerkan. Seorang seniman. Seorang seniman. Secara estetik. Karyanya bagus sih. Tapi mentalnya gak bagus. Anda pilih yang mana? Entahlah yang mentalnya bagus. Dan estetikanya biasa saja. Dua-duanya dong. Dua-duanya. Dua-duanya. Tadi sekali lagi. Sebelum kita lembarkan ke publik. Sekarang pengalaman Pak Edwin pada waktu menjuri. Apa yang ada di mata Pak Edwin. Dan kebetulan di sini agak telah memenang. Pak Edwin jadi ketua dong. Chief of... Juri ya. Ya, ya. Saya bilang sama-sama. Kita berdiskusi dengan ASKUS. Waktu itu dengan Agus Armawan. Dan kedua saya dengan KUS dengan Biasa Ambuto. Jadi kita bilang gini. Kita bisa pilih memenang untuk untuk Indonesia. Tidak harus di beli. Tapi kita masih siap untuk membawa pemenang ini. Ke internasional. Ke Singapur. Kita akan bertanding dengan. Si mas-si mas dari Malaysia. Dari Malaysia, Thailand, Singapur. Jadi, apa yang kita mau bawa. Itu jadi. Bahannya kan. Banyak kata lain. Seperti pertandingan bola. Kalau saya sebagai seorang kapten. Tim yang saya turunkan untuk melawan negara. Ah itu benar-benar negara-negara. Sampai keingin pun berbeda. Kira-kira berbeda. Jadi kita benar-benar mesti membutuhkan. Apa-apa terang. Baik, terima kasih Pak Ingin. Sekarang pilihannya teman-teman semua. Ya, dia. Atau teman-teman seniman. Atau para winner. Ada yang ingin adegan jalan. Demi. Para winner. Seitu telah menikmati. Fasilitas-fasilitas. Ada yang bisa bantu saya. Mendekatkan mikrofo pada. Ini ya. Ah itu sudah ada. Atau mungkin. Sebelum ini ada. Ibu Maya ingin menambahkan. Atau nanti saja ibu. Oke, baik. Mas Mario dan siapa? Yang sedia untuk pemberitahuan baik. Saya pikir ada satu dulu. Siapa? Yang di belakang? Mas Anggar tidak ada Mas Anggar? Mas Anggar tadi dia tanya. Mas Anggar tadi dia tanya. Mas Anggar tadi. Mas Anggar tadi. Apa menurut saya sebanyak? Halo? Dari media ada yang ada disini? Jurnalis? Anggar-anggarnya? Mas Anggar tadi dia tanya. Ada, tapi sebagian sudah pulang. Oh baik. Sebagian sudah pulang. Sebagian sudah pulang. Media. Tadi saya melihat Mas Mukho. Mas Mukho coba dulu sampaikan. Atau testimoni saja? Tadi saya melihat Mas Mukho. Ini maaf. Dari tadi. Ketika berbicara. Silahkan. Microphone ini buat Mas Mukho. Tunggu tangan buat Mas Mukho. Terima kasih. Saya beri kesempatan ini. Bicara. Di mana saya menghormati. Mengenang untuk. UMP. Dating of Tiger. Tahun 2017. Kemarin. Kalau saya jadi Jawa-Jaka. Apa namanya. Jawa-Jawa. Jawa-Jawa. Sudah di mana? Sudah berdiri. Sudah berdiri. Sudah berdiri. Karena. Apa namanya. Pelingguman saya. Lingguman Seniman. Teman-teman saya. Sudah di sisinya. Dan terlalu. Seniman cukup kuat untuk. Melihat karai-kareknya. Di. dan apa ngumpulnya antaraku juga mengikuti acara tapi ya karena saya juga mau mengikuti tapi saya coba saya isi angkatan babangan jadi saya angkatan dengan Pak Levy Kalupatung Nur Ibradir Swantoro dari Presang Kepi jadi mungkin angkatan yang lebih tua ya antara Anggar sama Gator dan pantang lainnya saya lebih tua untuk mengikuti acara Ibradir lalu selepas daripada menang Ibradir ada pertanyaan untuk dalam hati saya meninggalkan suatu bentuk masih investasi untuk ini ya eksplorasi dalam karya ini lebih bagus lagi tentunya ke arah internasional mungkin saya pernah representasi dengan Pak Dr. Rojin dia bersedia dan tidak menyangka kalau saya itu sebagai menurut dia saya tidak menampil untuk acara-acara ini acara diskusi ataupun apa namanya pendekatan dengan Pak Ojin karena saya selalu gagal untuk ke rumahnya terus terang aja menjual karya dia saya selalu tolak setelah beliau datang ke rumah dia baru kakir dan kita ngobrol banyak masalah karya seni itu di dalam rumah tentang apa namanya tema tentang cara pembuatan karya tentang apa bisa jadi begini saya baru menemukan kamu sekarang sangat saya tidak percaya dulu mengenai si mas Hedron sekarang saya kalau diskusi selalu talah kalau saya mulus kini selalu talah karena saya baru melihat kamu tidak cukup lumayan untuk disana harusnya agaknya begitu panitia juga selalu setelah menang membuat semacam PR untuk pangerang tunggal katanya dan saya oh iya pak rumput saya mau aja ya gitu mau kita dapet kalau orang-orang kosongnya nantinya buka aku yang akan buka nanti kebetulan saya di rumah juga membuat kartung jadi tidak hanya logis saya juga kartung cuman dari sini saya selama mengikuti bagi kesenian ini saya tidak terlalu kan jadi logis itu saya jadikan hobi bukan saya jadikan satu kehidupan pribadi saya bukan tapi gimana cara saya bisa menghidupi lukisan kalau saya hidup dari lukisan saya harus makan dari lukisan saya kalah tapi saya harus tercowain untuk bisa menghidupi karya saya harus bisa menjadikan karya terlebih bagus contoh begini kalau umamanya ada hobi burung maksudnya anda melakukan burung itu anda belikan sangkar belikan makanan yang bagus supaya burungnya itu jadi bagus dan orang burung bagus seperti ini ada pertanyaan bagi tiga ini atau mungkin ada saran jalan 250 sekarang 600 ini saya tidak langsung kalau apa mempunyai pertanyaan saya tidak ada hanya memberikan sebentar kepada teman untuk bisa menukis terus mengikuti atas obi ini karena memang lukisan di sini sangat apa namanya banyak macam sudah banyak akhirnya sudah terbaik semua tapi bagaimana kita bisa bisa memberikan satu kontribusi yang lebih bagus untuk masa depan yang lebih baik saya demikian terima kasih tidak ada pesawat pada pembicaraan atau barang yang baik itu cerita begini kalau menurut saya memang karya seni dari berubah berubah teman-teman itu mengatakan tidak adil jadi kalau tidak adil itu dari mana saya juga tidak tahu kalau saya menang saya juga tidak tahu karena ini menurut saya adalah satu karna Tuhan saja bisa kuasa untuk mulia yang menang atau yang kalah atau juryan yang lebih berubah dari barat saya tidak tahu jadi saya tidak bisa mengkritik untuk jury untuk bagaimana saya tidak tahu sekarang saya cuma apa namanya sekarang namanya pura tur itu agak berkurang jadi seleksi untuk untuk apa namanya jubah kompetisi sepertinya kurang dipahami ada saya melihat seniman kagetan juga banyak untuk memburu hadiah saja semuanya Pak jadi semuanya jadi ada seseorang yang ingin melukis dari mana soalnya saya juga tidak tahu apa itu enak untuk disimahi aku tidak tahu jadi memang itu lukas parator ya karena menurut saya disini sepertinya ada semacam tidak hanya pengangkat secara secara ini ya secara tersebut harus juga dari isi juga memberikan satu dukungan atau ya katakan ambil jepan untuk kita konseramat gimana kompetisi ini tidak mudah banyak yang terlalu mereka disitu menang ya sudah menang tidak ada penyiasaan apa-apa atau di rumah setelah itu mungkin tidak punya aktivitas untuk kamera untuk apa mungkin menarapan saya ya seperti juga dengan Pak Dr. Hojin adalah yukime memberikan satu dukungan untuk bisa berpampiran juga terima kasih baik terima kasih itu usulan ya inyayat dan rekamnya kalau bisa ada upaya untuk menjalankan pampiran juga siapapun mereka jadi pemerintah tidak aja pada masalah mas kuku baik informasi yang lain atau ibu yang mau menyampaikan kira-kira akan ditingkatkan satu bayar yang di tingkatkan oh benar ya ibu dan juga pas kaya event pasti ada ya sebuah fasilitas untuk agar mereka tidak hanya masukkan mendapatkan uang saja tapi juga karunnya ya jadi teman-teman sekalian yang belum mendapatkan informasi yang lain di WP PT. WP tidak hanya bersama hari hadiah dama dalam dua kategori yaitu kategori profesional artis atau semak apa atau semak profesional dan kategori yang keduanya adalah energy atau yang pan namun juga menyiapkan pameran sebenarnya cuman bukan pameran tugas si mas kubuk pameran nanti di Jakarta jadi art selain juga tahun ini akan ada pameran besar di galeri nasional segera setelah terseleksi menjadi pemenang jadi 50 seleksi yang terseleksi nanti dipamerkan pada awal november 2018 jadi segera setelah itu akan ada pameran besar jadi bagi mereka terutama profesional artis yang energi artis yang belum pernah berpameran di galeri nasional atau pernah namun di kelas tanda kutip yang D atau C kan ada ruang di galeri nasional ada D nanti akan dipamerkan di hall A dengan demikian grade-nya naik itu yang mungkin bisa diberikan setelah paskan penjurian oleh UB dan UB sebagai sebuah CSR program dari UB internasional dan UB di Indonesia tapi sebelumnya juga ada uptop dan sebagainya terus memonitor dan juga menampilkan mereka testimoni testimoni sebenarnya yang para binor seperti kayak ajak boleh sekarang baik sekarang dia tanya nah itu ada yang tanya biar mereka dulu ya mas silahkan pak robo dari mana dan apanya siapa berdiri warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam menurut saya Fahiruddin saya dari Cewor terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya saya kasih sedikit banyak untuk mencermati apa yang terlalu disantai yang saya pikir ada dua jenis apa penyampaian yang disampaikan dari ketikannya yang pertama jenis penjelasan secara yang singkat diadari Pak Biba Susanto masalah kompetisi yang ada dari dua di situ ada semacam ungkapan yang intinya kepermasalahan permasalahan yang dianggap oleh Pak Bibio yang pertama adalah konfigurasi kita menangkuti masalah kultur itu sehingga kita kata sebab ada hal hal yang disipat tradisi karena ketika kita berhubung berhubung dengan harap tadi maka kita akan menjadi semacam apa ya taurisnya mau biaya kasi-kasi juga orang keluar kata untuk kita kita bisa di bahan untuk di klimatik sementara yang tadi disini mulai bahagian adalah masalah kurangnya institusi-institusi yang karga yang punya daya mereka segi berhasil bersama hubungannya kurang baik contoh misalnya antara pemerintah dengan dengan apa dan sebagainya dari perusahaan gimana yang saya enggak begitu jelas inti dari pertanyaannya apa ini masih belum pertanyaan jadi tadi itu terus karena adanya semacam suatu yang masih dipermasalahkan yang ingin saya takdekan segalanya adalah sejauh mana usaha-usaha yang dilakukan UOP dan segala perangkat yang ada di situ atau kriat-kriat apa yang akan dikrisalkan sebagai bentuk terobosan baru dalam rangka melegitimasi sendirupan Indonesia secara umum di dunia internasional karena saya masih ingat saya masih ingat ketika itu di setelah tahun 2005 kalau enggak salah Pak Nyoman Warta yang ingin deklarasikan sebagai indusenia Indonesia dimana internasional tapi juga masih terlalu berat mungkin karena saya sedang mengenai institusi dan saya berkini di aktivitasnya seperti teman-teman yang lain saya jadi teranggih karena mengingatkan masalah legitimasi itu jadi mungkin itu saja yang saya berkanyakan dimana pihak-pihak dari mobil itu dirunjukkan pada siapa Pak siapa saja terima kasih Mas ya Pak selamat Ibu Maya kami minta untuk bisa duduk di sebelahnya Mas Minda untuk menyampaikan sampai sejauh mana sebenarnya 18-18 tahun ini yang telah dilakukan di Indonesia dengan PNM silahkan Ibu saya rasa pertanyaan ini kaya sekali tidak juga mudah dijawab dengan kalimat MpT mungkin kita bisa sedikit kembali ke makna daripada dari UBPT yang terima jadi pertanyaan informasinya tadi dibawa oleh memang penting sekali untuk orang Indonesia bagaimana legitimasi ini untuk para seniman Indonesia di Mata UBPT bisa memiliki largasan percayaan yang dimana kita justru bisa drive seniman kita dan di Mata itu kita terima kebetulan kami melihat bahwa UBPT yang sebetulnya punya ke depan suatu potensi untuk bisa membawa tetapi dari tingkat internasional karena sebetulnya memang kompetisi ini bukan saja kompetisi di setiap negara seperti Indonesia Thailand Malaysia Singapura tapi sebetulnya tujuan akhirnya adalah membuat panggung daripada dunia sendiri Asia negara itu kuat di Mata Dunia karena memang secara ekonomi pun kita lihat bahwa mungkin di market seperti Amerika Eropa yang mungkin yang paling kuat adalah Amerika dan Cina nah ini adalah dua-dua yang memang menjadi driver daripada ekonomi di market dunia nah dari segi di Sini Rupa tetapi mereka tidak Amerika tidak memiliki fondasi yang kuat tapi Cina memiliki fondasi yang sangat kuat jadi sempat juga sebutkan juga menurut bahwa Cina akan menjadi masa depan karena Tepat ini juga tahu bahwa mendatangkan artis dari Cina itu sangat potensi dan sebetulnya kita pun di UOB asal negara kita tidak menyelenggarakan UOB pendial ini untuk Cina atau Hong Kong jadi sebetulnya mereka memiliki fondasi sendiri mereka memang menyelenggarakan UOB pendial tetapi jenisnya genre ada memang menggunakan yang khusus akrilis atau kuali yang personal tapi ada juga yang khusus nanti mereka buat yang Cain karena memang masyarakatnya berlihat sehingga memang kita secara aset kendaraan juga bisa berkompilisi dengan mereka karena itu kita pisah sebuah kompilisinya tapi ini menunjukkan justru karena UOB sudah mengalami suatu journey suatu perjalanan bagaimana rejitinasi daripada UBPT yang berlebihan ini memiliki dampak di konteks aset negara bukan saja per negara justru lebih mudah menurut bahwa legitimasi ini kita bawa dari tingkat aset negara dulu kalau sudah kuat di mata dunia internasional baru setiap negara akan berusaha untuk buat legitimasi terkasi diri karena mudah kita berkolaborasi daripada kita tinggi di luar dan kita juga lihat sekarang apapun juga beri share ekonomi kita berbagi sama dengan melihat di sini 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 tetapi memang benar saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang dikasih ini sedanggan pelanggan orang-orang itu satu perjalanan kita memang harus untuk inisiasi diri itu lebih sekarang juga sedang banyak untuk kedekatan kepada eksklusi sekitar dengan negara budaya dan galeri nasional yang kita sudah 4 tahun atau 3 tahun yang kita berusaha keras untuk menjuangkan siapa yang begitu apa di gamim pelayan yang dapatkan kembali nasional jadi ini adalah juga cara-cara untuk menuju ke DTB ini masih tersebut agar kita juga bisa membantu segiman kecepatan atasnya yang selain ini mungkin pertanyaan saya dulu lagi terima kasih terima kasih Terima kasih Pertanyaan yang menantang sebenarnya, jadi persoalannya begini, UOP kan masih 8 kali, masih loh ya, jadi kita menundur UOP ke 100 kali ya, nah itu yang paling baik. Karena kita butuh, seperti hanya stigma, butuh konsistensi dan resistensi, kalau kita resistensi terhadap berbagai kendala, konsisten terhadap idealisme yang kita pilih, itu akan muncul imajinasi atau cintra terhadap seseorang bersebut atau kompetisi ini. Sehingga ketika tadi lumayan bercerita tentang keinginan-keinginan dan sampai hari ini kerjasama yang masih tidak hidup, masih lagi ya, masih dengan 2-3 lembaga negara. Artinya butuh lembaga-lembaga yang lain yang lebih banyak, lebih perlu waktu lebih banyak dan jangan lupa bahwa sosialisasi terhadap idealisme tadi itu perlu terus-meneruskan. Tidak hanya dalam makam pencari peserta kompetisi, jadi saya kira teman-teman setujukan kalau ada di luar kompetisi ini juga ada pameran yang diseleksi oleh para satu orang pekerjuri yang dipilih oleh ini. Oh, not go, Mas Dendit. Iya, kalau merujuk pada apa yang saya coba sampaikan kemah-mas Dendit mengenai legivasi, saya pikir yang paling penting, yang paling awal, yang paling bisa menciptakan legivasi adalah seniman senis. Karena begitu Anda bergerak dan Anda mengatakan bahwa ini kayaknya senis hanya, itu pasti awal yang paling penting, dan itu tidak bisa dikalahkan oleh yang lain-lain. Bisa saja karena kamu merugasi, setelah itu kamu simpan lima tahun, sepuluh tahun, itu belum menjadi sebuah pekerjuri. Ini karena tidak pernah, ini karena dibicarakan oleh orang, jadi tidak ada rektimasi sebenarnya. Tapi bagi kemah-mahmu warga-mahmu ini kayaknya saya, lihatlah, apapun, dibicarakan, kritik. Nah, itu saya pikir kemah-apun yang paling awal, itu paling penting. Nah, kalau kalian mau menanyakan kepada bagaimana UOB ini bisa memperbesar peranan rektimasinya, kalau kalian saya menjawab, saya penting kepada memperbesarkan saran terhadap UOB ini. Untuk lebih membangun integritas UOB, integritas CSM-nya UOB dalam kesenian, dalam sebuah. Karena misalnya ini, tadi saya sebutkan, baru memahami tentang seni lukis, sepertinya kita udah pengalaman tabur, karena seni lukis sudah sudah banyak, sangat banyak. Jadi seni lukis tidak bisa dikembangkan menjadi sebuah pekerjuri, dengan kekuatan sekian-kekuatan sekian, dan kekuatan sekian, tidak bisa lagi. Tuhan, kekuatan pemahaman politik medium sudah sebegin luas. Sehingga, menurut saya, untuk menampung perikmanan syahara ini, UOB tidak bisa setak dengan definisi A tempat, dan kekuatan sekian, dan kekuatan sekian. Tapi sudah kekuatan sebuah, kenapa dia menuju ke kekuatan yang membuat kompetisi gambar di atas kelas, membuat kompetisi sketsar. Semuanya dibuka, karena kemudian syahara kesenian terus-menerus menunjuk. Bisa juga, bisa jangan melakukan pertahankan disini lebih sebagai aset, terutamanya. Tetapi, harus melakukan kompetisi-kompetisi yang lain. Karena kemudian yang demikian, terlihat di tektas mereka terhadap kesenian. Jadi, tidak sebagai mata, apa namanya, apa kisah. Jadi, kita ingin, saya katakan, kesenian secara penyeluruh. Selain, saya juga membuat kamera-kamera. Menurut saya, agak terlihat relevan, kalau mengharapkan UOB untuk menyekolosori kamera tunggal. Itu enggak. Menurut saya, maaf, saya kurang begitu tujuh. Kukuh, ya. Karena ini berbahaya. Saya katakan bahwa, permainan tunggal itu usahnya seniman. Kalau enggak punya umat, mencari, gitu. Tapi, kalau kemudian mengharapkan UOB, mencari kompetisi konsori pamanan tunggal, saya itu kurang. Apa ya. Seakan-akan, Anda mau mengaturkan legitimasi kalian sebagai seniman. Bahaya sih. Kalau UOB kita tuntut untuk membuat pamanan dan koleksi mereka, itu iya. Karena mereka harus, sebisa mungkin, menyuarakan sekalian yang berkasih. Supaya kita berkaya-kaya itu dibicarakan oleh masyarakat. Jangan disimpan. Jangan. Jangan. Ambil ini setiap tahun, gitu. Supaya dibicarakan. Supaya kita berkaya-kaya. Sebenarnya, yang pandangan di perpindahan orang, itu, ee, cara ambang, segera UOB kepada kesenian. Dan dengan demikian, akan muncul dengan kendainya di gerimasi itu. Saya tinggul itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.